Selamat datang di acara Betatalk pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2021 ini. Ini topik yang akan dibawakan adalah dari buku yang berjudul UFO, General's Pilot and Government Official Go on the Record, kelangan Leslie Keen. Pematerinya adalah Mas Agus Rifani. Ini merupakan bagian pertama yang akan dipresentasikan oleh Mas Agus, bagian pertama dari buku UFO Leslie Keen ini. Siapa Leslie Keen? Pada tahun 1999, dia adalah wartawan investigasi pertama yang membawa topik UFO ke media masa besar di Amerika Serikat. Tahun 2010, dia menerbitkan hasil investigasi selama 10 tahunnya ke dalam buku UFO, General's Pilot and Government Official Go on the Record. Bagian pertama buku ini membahas pengalaman para pilot menyaksikan dalam UFO di angkasa. Namun tidak hanya itu, selain menyaksikan di antara mereka ada yang terlibat pertempuran dengan UFO. Apa hasilnya pertempuran itu? Bagaimana reaksi pemerintah negara mereka terhadap perjumpaan dengan UFO? Setelah apa yang bisa kita lakukan di Indonesia untuk membawa fenomena UFO ini agar menjadi perhatian pemerintah? Mari kita ikuti pembahasan dari Mas Agus Rifani. Silakan Mas Agus. Terima kasih Mas Nugi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Jadi kita ingin ngobrol-ngobrol atau membahas ini tentang buku dari karangannya Leslie Keen. Mungkin sambil saya presentasikan di sini slide-nya. Nah, sudah bisa dilihat ya Mas Nugi? Sudah, sudah bisa Mas Agus. Oke, makasih. Nah, ini bagian pertama karena isinya memang cukup padat ya. Jadi buku ini memang oleh Leslie Keen pengarangannya itu bukan ditulis oleh dia saja. Tetapi juga hasil tulisan dari banyak kesaksian orang. Siapa aja orang itu ya ini jenderal, militer gitu. Pilot atau pegawai pemerintah yang terkait. Nah, karena itu ada banyak bagian di dalam bukunya. Kalau kita tetapkan mungkin nanti bisa jadi empat bagian. Dan ini adalah bagian pertamanya. Yaitu pengalaman para pilot dan bagaimana respon pemerintah di negara tersebut saat menerima laporan bahwa kami ini lihat UFO gitu. Nah, mungkin kita mulai dari siapa sih penulis bukunya. Jadi penulis bukunya ini wartawan. Nah, tapi beliau ini adalah wartawan investigatif gitu. Bedanya apa? Kalau mungkin wartawan secara umum begitu ya menuliskan berita dari kejadian sehari-hari. Kalau wartawan investigatif ini biasanya dia milih satu topik gitu. Satu topik untuk diteliti. Kemudian itu didalami betul-betul. Dicari faktanya, ditemui orang-orangnya. Dan tidak bisa beritanya satu bulan jadi. Biasanya memakan waktu satu bulan lebih gitu. Dia bikin satu topik. Nah, di situ wartawan investigatif ini Leslie Kane meneliti tentang UFO. Jadi awal mulanya dia tertarik dengan UFO karena dikirimi oleh temannya laporan tentang UFO. Jadi ada satu laporan dari Perancis. Mungkin kalau mengikuti seri sebelumnya di Betatalks, kita pernah membahas itu. Laporan itu judulnya Kometa atau tulisannya Cometa begitu. Nah, itu laporan yang ditulis oleh para pensiunan pilot, para pensiunan militer di Perancis waktu itu. Dan laporan itu bilang, ya UFO itu ada. Dan hipotesisnya UFO itu adalah berasal dari luar angkasa ekstraterrestrial gitu. Nah, laporan itu yang bikin Leslie Kane ini mungkin saat itu dia kaget. Kok bisa militer, pejabat militer gitu, ataupun pilot menyimpulkan seperti itu. Nah, dari situ dia lanjut meneliti tentang UFO. Dan akhirnya dia menemui orang-orangnya, para pilot, para anggota militer yang memang melihat secara langsung UFO. Dan dia akhirnya melakukan penelitian investigasi terkait UFO. Dan bukunya keluar 10 tahun kemudian, jadi tahun 2010. Dia sendiri dikirimi laporan itu di tahun 1999. Karena laporannya memang baru rilis di tahun 1999. Nah, nanti di bagian kedua kita akan lihat laporan Kometa atau Cometa tadi itu isinya apa saja sih. Terkait dengan UFO yang ada di Perancis dan juga di belahan dunia yang lain. Nah, bukunya cukup padat gitu. Dan di bagian awal dia mengajak kita untuk melihat kesimpulannya nih atau premis awalnya kira-kira apa. Nanti sepanjang kita bahas atau diskusi di sini, kita bisa lihat apakah premis ini memang benar-benar terbukti atau tidak gitu. Nah, yang pertama adalah terdapat, dia menyimpulkan bahwa terdapat fenomena fisik. Artinya fenomena yang benar-benar ada gitu ya, bukan bayangan nih. Solid, artinya padat gitu. Dan itu kejadiannya di seluruh dunia, terutama di langit yang tampaknya fenomena ini dikontrol oleh suatu kecerdasan. Fenomena ini atau objek ini itu mampu melaju bermakrifat, memancangkan cahaya yang itu tidak bisa kita jelaskan dengan teknologi saat ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah sering membaca berita tentang UFO, hal-hal seperti ini sih udah, ya bener, ada gitu. Tapi, buku ini sebenarnya lebih ditunjukkan oleh Leslie Kim untuk orang yang dia masih mempercayai bahwa UFO itu tidak ada gitu. Nah, ini kalimatnya dia masih mempercayai gitu, padahal kan dia harusnya meneliti apakah ada data tentang UFO atau tidak. Jadi, buku ini sebetulnya ditunjukkan oleh orang-orang yang, ah, UFO itu tidak ada tuh. Masa kalian membahas sesuatu yang apa? Nah, makanya kesimpulan dia yang pertama adalah ini gitu. Nah, ini diudi nanti di beberapa fakta dan cerita yang dia sampaikan di bab selanjutnya. Nah, yang kedua, ini yang mungkin sering diabaikan ya, karena UFO ini sebenarnya ketika kita bisa melihat UFO di angkasa, itu sebenarnya dia sudah menembus batas wilayah udara negara itu gitu. Kalau kita lihat UFO di Indonesia, misalnya, kemarin minggu lalu, lihat ada cahaya dan itu UFO ya, masuk di wilayah Indonesia. UFO ini kemungkinan besar ya, masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa izin gitu. Dan itu adalah pelanggaran batas udara sebenarnya. Nah, itu harusnya dianggap sebagai satu ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Jadi, nggak bisa kita dengan senangnya gitu yang melihat, wah, ada UFO. Padahal itu adalah pelanggaran wilayah udara gitu. Nah, ini yang seringkali pemerintah di satu wilayah juga tidak memahaminya, karena tidak ada hal berbahaya gitu. Tidak ada UFO tiba-tiba ngebom mal di Jakarta, misalnya, nggak ada. Itu kan cuma di film-film. Nah, karena tidak ada hal tersebut, jadi kecenderungan pemerintah itu di banyak negara adalah mengabaikan fenomena ini, karena tidak berbahaya. Kayak gitu alasannya. Nah, tapi sebenarnya, walaupun tidak berbahaya, dia memberikan ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Karena beberapa studi kasus yang disampaikan di bab ini, ada ancaman tersebut. Nanti bisa kita lihat. Nah, yang ketiga, ini yang juga agak aneh gitu. Kalau teman-teman membaca masalah tentang UFO di dunia ini, dan tentu kebanyakan kasus kan biasanya yang paling sering dilaporkan itu adalah di negara Amerika Serikat. Nah, uniknya adalah di negara Amerika Serikat ini sampai tahun 2020 kemarin, itu kayak tarik ulur gitu, atau bahkan lebih banyak tariknya. Tariknya itu apa? Mereka cenderung tidak mengakui bahwa UFO itu ada. Nah, mereka cenderung memberikan penjelasan ketika ada orang yang melapor ke, bahwa aku melihat UFO gitu, itu adalah salah identifikasi, itu adalah fenomena alam biasa. Itu mungkin meteor yang lagi jatuh, itu mungkin bagian dari satelit yang letuh ke bumi misalnya. Selalu diwacanakan seperti itu. Nah, hingga tahun 2020 kemarin, atau apa, 2021 gitu, baru pemerintahan Amerika mengakui secara resmi bahwa mereka memang mengakui ada UFO gitu, ada objek yang tidak bisa diidentifikasi. Atau dengan istilah resminya, waktu itu adalah Unidentified Aerial Phenomena atau UAP sekarang. Nah, buku ini sendiri kan ditulis 2010, jadi 10 tahun sebelum pemerintah Amerika mengakui secara resmi melalui Departemen Pertahanannya. Nah, ini uniknya. Nah, kejadian selama, mungkin kalau kita hitung ya, dari tahun 50-an, 50 tahun, kemudian tahun 2020, sekarang 20 tahun, 70 tahun ya. Dari tahun 50-an itu kan tahun-tahun yang pertama ada gelombang UFO misalnya yang cukup banyak, selama 70 tahun, itu pemerintah Amerika tidak secara resmi mengakui bahwa UFO itu ada dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 70 tahun. Uniknya, sikap seperti ini itu hanya dilihat di negara Amerika Serikat saja gitu. Nah, negara lain yang cukup banyak penampakan UFO-nya, seperti Perancis, mereka tidak seperti Amerika Serikat. Mereka mengakui dari awal bahwa ada UFO. Bahkan di Perancis, sejak tahun 80-an, 70-an gitu, sudah ada unit resmi dari lembaga pemerintah di bawah Departemen Pertahanan yang tugasnya mengkatalogkan semua laporan UFO. Nah, itu kalau di negara Perancis. Tapi di Amerika kebalikannya, orang yang lapor UFO malah diketawain, malah dianggap tidak serius. Nah, itu di Amerika. Jadi, kadang masyarakat di negara kita mungkin kebawa-bawa juga nih dengan situasi yang di Amerika. Kan banyak film dari Amerika yang menampilkan bahwa UFO itu bukan hal yang real. Itu hanya imajinasi atau hayalan. Jadi, agak kebawa-bawa kadang di Indonesia ketika kita bicara UFO, hal pertama yang disampaikan, ah, kamu bercanda paling gitu. Bukan nanyain mana buktinya atau di mana ada UFO yang pernah direkam atau gimana gitu ya. Jadi, tidak semua negara seperti Amerika Serikat, contoh yang paling aktif dalam mengkatalogkan, menerima dan meneliti laporan UFO itu adalah negara Perancis. Nanti kita bahas saat bagian yang kedua terkait dengan laporan Kometa itu. Itu dari negara Perancis. Nah, uniknya, Liz Likin juga mendukung hipotesis dari laporan Kometa. Jadi, bahwa hipotesis ya, ini hipotesis, ini bukan kesimpulan, dan hipotesis itu perlu diuji lebih lanjut. Jadi, hipotesis bahwa UFO berasal dari ekstrateristerial atau dia itu interdimensional, itu adalah hipotesis yang masuk akal, itu bukan hipotesis yang mengada-ada gitu. Nah, ini salah satu kesimpulannya di buku ini ya. Dan hipotesis ini, karena itu masuk akal aja, itu ya harus dipertimbangkan dong berdasarkan data yang ada. Jadi, bukannya kita menolak semua data tentang UFO begitu, tapi memang kita harus hati-hati terkait data dengan UFO. Mungkin ada yang hoax, mungkin ada yang benar gitu. Nah, memisahkan ini, baru kemudian kita teliti lebih lanjut. Dan biasanya nih, pertimbangan atau metode peneliti yang untuk menyimpulkan, untuk bisa menyimpulkan UFO itu dari luar bumi atau tidak, ekstra itu kan luar gitu, terkait serial bumi, itu adalah dengan rasio isotopnya. Jadi, unsur yang dibilang ini materialnya UFO, ini adalah pecahannya UFO, itu diteliti unsurnya, kemudian dihitung rasio isotopnya, ketika rasio isotopnya berbeda dengan rasio isotop yang ada di bumi, maka kesimpulannya adalah objek tersebut berasal dari luar bumi. Jadi, dari penelitian itu yang juga dilakukan oleh, mungkin kalau teman-teman pernah dengar, ada Jacques Vallée gitu, dan juga ada, apa, Pothoff, penelitinya, ilmuannya, itu meneliti tentang material yang jatuh dari UFO. Nah, itu mereka menyimpulkan memang bahwa hipotesis ini bisa jadi benar. Ini bukan hipotesis yang menghayal gitu ya, tapi ini memang hipotesis yang masuk akal dan harus diteliti lebih lanjut. Nah, kesimpulan yang terakhir, yang diajukan oleh Leslie Kine di bukunya ini adalah, kita perlu melakukan investigasi saintifik secara sistematis. Ini yang tidak ada di dunia perufuan atau ufologi begitu ya. Kalau kita melihat di bidang lain, di bidang fisika material, katakanlah begitu, ada banyak sekali kelompok penelitian fisika material di dunia ini. Karena memang teknologi kita saat ini kan dibangun dari material gitu. IC, segala macam, komputer, layar, HP, dan seterusnya. Nah, banyak sekali kelompok penelitian yang memang mereka studinya tentang fisika material, kemudian mereka melakukan penelitian, kemudian mereka menulis hasil penelitiannya, kemudian diuji oleh peneliti di tempat lain. Jadi, ada ujiannya, ada verifikasinya gitu ya hasil penelitian itu. Nah, ini enggak ekosistem seperti ini, itu belum terbentuk di masalah perufuan ini, atau ufologi ini belum terbentuk. Ekosistem di mana kita melakukan penelitian, kemudian orang lain yang pakar di bidang itu, menguji hasil penelitian kita, menguji metode penelitian kita, apakah benar atau tidak, kemudian dipublikasikan, sehingga bisa dibaca dan dipelajari oleh banyak orang. Nah, ini belum terbentuk ekosistem yang seperti ini. Jadi, kayak penelitian tentang ufo itu ya penelitian sampingan gitu, atau penelitian karena hobi, dan hasil penelitian kita tidak diuji oleh metodenya oleh peneliti lain, safe climb gitu, kita meng-claim sendiri, dan akhirnya karena tidak diinvestigasi secara sistematis, ini ilmunya enggak terlalu berkembang, dan akhirnya malah dianggap ini adalah pseudo-science gitu. Padahal di sini terbuka sekali banyak hal yang harus dipeliti, dan ada sudah muncul satu dua jurnal yang memang secara akademik itu potensial untuk diakui secara ilmiah gitu. Nah, salah satu kesimpulannya adalah perlu dibentuk semacam kerjasama internasional dengan dukungan negara-negara yang tentunya sudah ada kelompok penelitiannya, seperti Amerika Serikat, Perancis, untuk meneliti secara sistematis bukti-bukti terkait dengan keberadaan ufo, karakteristiknya, dan seterusnya. Termasuk juga potensi implikasinya di mana. Nah, kalau kita bicara teori bahwa, oh ini sebenarnya pemerintahan negara Amerika Serikat secara rahasia sudah melakukannya gitu. Ya mungkin aja gitu, mereka secara rahasia melakukannya dari beberapa patent yang tiba-tiba muncul, yang kita lihat teknologinya sangat out of the box gitu ya, ada patent dari pemerintahan Amerika Serikat, dari militer angkatan lautnya, mungkin mereka sudah melakukannya, tetapi halayak ramai, orang-orang luas yang ada di orang-orang kebanyakan gitu ya, tidak tahu tentang hal tersebut, dan masih menganggap ini bukan hal yang penting gitu. Kalau kita bicara disrupsi, biasanya kan gitu nih, ada disrupsi teknologi, ada disrupsi terkait dengan masuknya ke dunia digital gitu, 4.0, 5.0, kemudian tiba-tiba kita ada disrupsi karena ada pandemi COVID, semuanya berubah gitu. Nah, disrupsi yang paling besar nanti itu adalah ketika nanti disrupsinya ini terkait dengan fakta bahwa ada UFO, dia diakui ada, dan UFO ini berasal dari luar angkasa, dan karena dia berasal dari luar angkasa, UFO ini bukan dibikin oleh manusia, berarti ada peradaban lain selain manusia gitu. Nah, ini akan terjadi disrupsi yang sangat besar. Jadi, salah satu implikasi potensiarnya yang dimaksud, termasuk juga itu sebenarnya gitu. Bahkan beberapa berita belakangan kan ada heboh gitu, ketika NASA itu meng-hire atau menyewa istilahnya gitu ya. Orang-orang yang bukan di bidang teknologi, tapi di bidang religius misalnya, untuk memberikan pertimbangan. Jadi, pada ramai itu diskusinya, kenapa nih NASA tiba-tiba sekarang meng-hire orang-orang di bidang religius misalnya? Apakah mereka siap-siap bahwa akan menemukan peradaban selain manusia di bumi ini? Atau di luar angkasa gitu ya? Nah, ini termasuk implikasi potensial. Nah, lima premis ini itu yang diuji atau yang kita ambil sebagai patokan selama membahas buku ini, apakah ini benar adanya gitu. Nah, yang akan kita membicarakan hari ini, malam ini, itu yang pertama, mungkin kita perlu melihat definisi UFO yang dimaksud itu apa, atau UAP gitu ya. Kemudian diberikan beberapa kasus peristiwa di Belgia, kemudian ada di Portugis, kemudian ada di Amerika Serikat, dan di Inggris. Jadi, ini adalah peristiwa-peristiwa yang dipilih oleh Leslie Kinn untuk dijadikan bahan di bukunya, supaya menunjukkan ke orang-orang yang baca bahwa UFO itu ada loh, bahwa UFO itu juga mengancam keselamatan penerbangan. Bahwa UFO itu perlu ditindaklanjuti secara serius. Nah, kita akan bicarakan itu. Dan yang terakhir, ini tidak ada di bukunya, tapi saya coba tambahkan supaya kita punya istilahnya peta gitu ya, atau punya ukuran lah tentang UFO yang dibahas tadi gitu. Nah, di sini saya bahas klasifikasinya Hynek dan klasifikasinya Vale. Ada dua jenis klasifikasi. Nah, yang pertama yang ingin saya kemukakan adalah, ini pemikiran, ini bukan ada di bukunya ya, tapi coba saya rangkumkan dari sekian lama memperhatikan masalah UFO ini, ada dua jenis sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah definisinya, yang kedua adalah klasifikasinya. Jadi, ada definisi dan ada klasifikasi. Nah, definisi itu adalah prasarat bahwa kita bisa nyebut, oh ini adalah UFO gitu, atau ini adalah UAP gitu. Itu definisi, kita akan gunakan definisi. Nah, salah satu definisi UAP, ini yang dituliskan di bukunya, dan ini disusun oleh mantan ilmuwan senior NASA, dia juga pakar keselamatan penerbangan, Richard Hines. Ini satu kalimat, tapi saya bagi-bagi gitu ya per poin. Pertama, kalau kita ingin menganggap itu adalah UFO, atau dengan istilah terbarunya UAP, Unidentified Aerial Phenomena gitu, atau fenomena udara yang tidak dikenal, pertama dia harus ada stimulasi visual dulu. Jadi, ada penampakannya nih, ada objek atau cahaya, kemudian penampilannya atau dinamika terbangnya, ini tidak menunjukkan objek ini konvensional. Mungkin kalau balon gitu bergerak di angkasa itu konvensional ya, kalau ada pesawat jet gitu bergerak itu konvensional. Nah, ini enggak, kayaknya enggak masuk akal deh, kalau balon seperti itu, atau kalau drone bergerak dengan cahaya seperti itu, kayaknya enggak masuk akal deh. Nah, ini di definisinya ya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ketat, pada seluruh bukti yang tersedia, tetap dia tidak teridentifikasi. Jadi, ada proses ya yang di sini yang berlaku, yang kita harus memeriksanya, bukan hanya menerima pernyataan dari orang yang menyaksikannya, tetapi kita memeriksanya dulu. Nah, dan yang memeriksa pun, ini harus secara teknis, dia memang punya kompetensi untuk melakukan itu gitu. Baik, secara teknis dia lengkap, artinya dia menganalisa karakteristik geraknya, dia menganalisa cahayanya bagaimana, secara ilmiah, ataupun berdasarkan akal sehat gitu, jika salah satunya dimungkinkan. Nah, ini definisi UAP. Jadi, kalau dia memenuhi, kalau peristiwa orang melihat UFO, itu memenuhi empat poin ini, maka dia akan didefinisikan sebagai UFO memang. Tidak teridentifikasi gitu. Ini adalah objek terbang atau fenomena udara yang tidak teridentifikasi. Nah, metode untuk memasukkan satu peristiwa itu sebagai UFO atau UAP, itu adalah metode untuk definisi tadi. Jadi, menggunakan ini ya, definisi kita menentukan dia UFO atau FINA. Nah, yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi ini, ini coba kita diskusikan nanti ya, diterapkan setelah memenuhi definisi. Jadi, definisinya itu ada caranya untuk menghitung apakah ini UAP atau enggak. Contoh yang menggunakan metode penilaian untuk menghitung, itu kalau kita buka halaman dari website-nya unit yang mengklasifikasikan UFO di Perancis, itu namanya GEPAN ya, itu ada metode penilaian GEPAN atau juga yang dikembangkan oleh Mas Nugi di sini, di beta UFO, itu juga ada penilaiannya. Jadi, dengan melakukan penilaian itu, Mas Nugi misal atau GEPAN, itu bisa menilai apakah peristiwa yang barusan dialami oleh personel Java Jive misalnya, itu adalah memang melihat UFO atau bukan, berapa persen. Nah, ini terkait dengan definisi. Nah, kalau memang itu UFO, maka ada klasifikasinya. Jadi, klasifikasinya itu seperti yang klasifikasi high-neck misalnya, apakah itu adalah berupa titik cahaya, bola cahaya, ataukah itu berupa close encounter, pertemuan jarak dekat gitu. Atau yang dikembangkan oleh Vale misalnya. Nah, ini kalau menurut saya, Vale ini lebih lengkap nih, lebih detail. Jadi, nanti coba kita lihat ya, defini apa klasifikasi yang dari Vale. Nah, ini tidak ada di bukunya, tapi ini akan membantu kita memahami banyak kasus yang ditampilkan di dalam buku Leslie King. Jadi, kita bedakan jadi dua ya tadi. Pertama yang ditanyakan dulu, apakah dia UFO atau bukan? Ini pertanyaan pertama, kita punya metode GEPAN, ada metode yang dikembangkan Mas Nugi juga, ada perhitungannya. Yang kedua adalah, jika memang itu UFO, ini klasifikasinya, apakah close encounter 1, 2, 3 misalnya, ataukah klasifikasi yang dari Vale. Oke, nanti kita lihat klasifikasinya seperti apa. Nah, baik, kita masuk ke peristiwa demi peristiwa ya, yang dibahas di buku ini, dan kalau teman-teman mengingat, ini adalah foto yang diklaim, yang pertama kali diklaim di tahun 90-an begitu, bahwa ini adalah UFO yang dilihat di Belgia. Dan waktu itu, orang mengalami kejadian di mana ada gelombang UFO. Gelombang UFO itu artinya, dalam waktu satu hari, kemudian satu minggu, satu bulan, lebih dari satu bulan, bahkan di jalan tiga tahun, itu UFO-nya datang sangat sering, atau sangat sering dilihat. Nah, ini salah satu foto yang pertama diklaim, ini foto asli gitu, oleh apa namanya, orang saat itu di tahun 90-an. Nah, walaupun di tahun 2011, ini oleh apa yang bikin fotonya, itu dibilang bahwa ini hoax gitu, ini cuma bikinan saya atau Rekayasa. Tapi nanti kita lihat diskusinya, ketika ini dia bilang hoax, argumennya apa gitu ya. Nah, UFO yang dilihat waktu itu adalah UFO yang segitiga. Jadi, bentuk UFO mungkin banyak gitu ya, yang sering dibahas. Salah satunya, yang termasuk yang paling sering, itu adalah yang bentuk segitiga, seperti ini. Dan ini dilihat dari bawah. Jadi, kita lihat dari bawah, ada tiga titik cahaya, dengan satu titik cahaya di tengah. Dan ini exposure-nya sekitar satu atau dua detik. Jadi, ketika UFO-nya bergerak, maka kita lihat di sini, cahayanya juga tersebar gitu, yang gak hanya satu titik, tapi juga kelihatan seperti bergerak. Nah, ini saya ambilkan kesimpulannya dari pembahasan di buku itu. Jadi, peristiwanya adalah gelombang UFO di Belgia. Dan bentuknya itu tidak hanya segitiga, tetapi juga ada yang trapezium, ada yang persegi panjang, ada juga bentuk diamond, ada bentuk cerita, ada bentuk telur gitu. Jadi, macam-macam sebenarnya. Foto yang tadi itu hanya salah satu aja, dan itu yang diklaim, sempat diklaim hoax, itu hanya salah satu, dan itu yang segitiga. Tapi, kejadiannya sendiri, karena dia bentuknya gelombang UFO, jadi banyak datang gitu ya, sering datang dalam pengamatan orang. Nah, ini bentuknya macam-macam sebenarnya. Nah, secara geraknya, atau kita sebut di sini kinematika gitu ya, dia, UFO-nya ini melayang diam, horizontal gitu. Jadi, ada yang menyaksikan bahwa bentuk yang segitiga tadi, dengan tiga titik cahaya di bawah itu melayang diam, atau dia bergerak vertikal atau miring. Dia tampak juga bergerak dengan percepatan yang tinggi, dan anehnya itu tanpa suara. Jadi, kalau kita melihat pesawat gitu, ya itu pasti ada suaranya. Paling tidak telat gitu ya, kalau lihat pesawat yang jauh, suaranya agak telat. Pesawatnya udah di titik sana, suaranya tampak kedengeran di belakangnya gitu, ketinggalan. Nah, ini enggak. Dia kadang muncul di satu titik, kemudian hilang, kemudian muncul lagi di titik lain gitu. Nah, secara elektromagnetik, ini saya pisahkan ya, dari bentuk, kemudian geraknya, itu kita sebut kinematika, kemudian pancaran cahayanya, yang kelihatan itu elektromagnetik. Dia memiliki lampu besar, tadi ada tiga yang kita lihat itu ya. Diameter lampunya kurang lebih satu meter, dan lampu ini menerangi permukaan tanah, dari ketinggian 100 meter atau lebih. Nah, di bagian tengahnya, itu ada satu lampu lagi, atau ada dua lampu. Jadi, ada dua kesaksian, satu yang mengamati, itu cuma ada satu lampu, yang lain mengamati, oh, itu ada dua lampu gitu. Warnanya merah dan hijau. Uniknya adalah, UFO yang muncul di Belgia, itu ada bola cahaya yang keluar dari UFO tersebut, secara vertikal, di dalam sorotan cahayanya tadi. Jadi, ketika lampunya menyorot ke bawah, itu diikuti oleh bola cahaya, warna merah. Nah, ini kayak drone, atau kayak alat yang lagi nge-scan danau, atau nge-scan daratan, bola cahaya itu berjalan gitu, bolak-balik, dan akhirnya kembali lagi ke UFO yang segitiga tadi. Nah, foto yang tadi kita lihat di depan, yang ini, ini adalah hasil, diubah kontrasnya, supaya agak kelihatan gitu ya. Makanya kita melihat bentuk, seperti segitiga di sini. Kemudian di sekitar UFO-nya ini, kayak ada cahaya redup gitu, di sekitarnya. Kayak ada bias. Padahal ini bukan bias dari lensanya, dan ini sudah dilakukan penelitian oleh orang yang memang di bidangnya, dan dianalisis secara numerik, untuk intensitas cahaya di sekitarnya ini, dan di situ disimpulkan bahwa, ternyata gerakan cahaya di luar objeknya, ini di bagian luarnya, dari segitiga ini, bukan yang di titik lampunya itu ya, itu seperti gerakan kristal es yang ada dalam turbulent. Jadi kalau kita punya center nih, kalau kita punya center, itu center kita arahin ke arah tertentu, cahayanya kan di situ-situ aja tuh, ada batas yang jelas gitu ya, antara yang terang dan yang gelap, dari center itu. Sepanjang dia berjalan dari center ke dinding yang kita centerin. Nah, kalau ini, cahaya yang tampak di sekitaran UFO-nya itu, kayak berhamburan, tidak punya arah, dan ini cahayanya cukup lemah, jadi dari mata biasa tidak terlihat, tapi dari foto ini terlihat gitu. Nah, analisi seperti ini yang tidak bisa dijawab oleh pembuat foto ini yang bilang dia hoax gitu. Jadi ketika dia bilang hoax di tahun 2011-an, dia diminta untuk bikin foto yang serupa, tapi dia nggak bisa ngasih foto yang serupa, dia ngasih foto yang berbeda gitu. Alasannya karena dia nggak punya lampu yang dia pakai di tahun 90-an. Jadi memang orangnya memang perlu diuji lagi, apakah foto ini beneran hoax atau tidak, tetapi hasil analisis numeriknya, ini ada sesuatu yang aneh di sekitaran pesawat ini. Seakan-akan ada gelombang elektromagnetik atau dengan metode magnetohidrodinamik gitu, yang pernah diteorikan oleh peneliti yang lain, bahwa UFO ini bisa terbang dengan metode itu. Nah, metode itu mengakibatkan cahaya tadi berhamburan tidak terarah atau turbuleng. Nah, di dalam bukunya, ini ada banyak sketsa yang merupakan hasil penelitian dari kelompok peneliti UFO di Belgia. Jadi, salah satu contoh ini adalah yang kita lihat sekarang, ini UFO-nya berbentuk segitiga, tapi dilihat dari samping misalnya, atau dilihat dari bawah. Dan di bagian depannya, ada cahaya yang menyorot, yang dari setitik-titik itu, ada cahaya menyorot ke depan, atau di gambar yang bawah ini, ada cahaya menyorot ke bawah gitu. Nah, ini adalah sketsa yang digambar oleh orang yang menyaksikan UFO. Jadi, UFO yang terjadi itu tahun 90-an dan nggak banyak yang pegang kamera saat itu. Jadi, belum ada HP dan seterusnya. Nah, salah satu yang lain juga men-sketsa cukup detail. Ada titik-titik lampu misalnya, yang bercahaya di bagian depannya, kemudian di bagian belakang juga ada, tapi tetap fitur utamanya adalah tiga lampu besar yang ada di bawah UFO yang berbentuk segitiga ini. Kemudian, ada juga yang bisa melihat dari depan. Nah, biasanya tampak fotonya atau yang dianggap itu kan cuma dari bawah. Jadi, kalau dari bawah, kayaknya ini memang segitiga nih. Tapi, kalau dari depan, sebenarnya dia modelnya agak pipih seperti ini ya, yang pojok kanan bawah gitu. Ini foto atau sketsa dari depan dilihatnya. Jadi, bentuknya kayak gini sebenarnya. Nah, ada juga UFO yang cahaya di bawahnya itu, tadi ada tiga gitu ya, yang besar. Tetapi, di tengahnya tadi kan ada satu. Nah, ini ada juga yang melihat di tengahnya itu ada dua cahaya. Ada merah dan ada hijau. Jadi, dia mengsketsa bahwa cahaya di bawah UFO-nya ini ada merah dan hijau. Nah, cahaya ini merespon mereka. Jadi, orang yang menyaksikan ini naik mobil, dia iseng ketika melihat UFO, dia kedip-kedipkan lampu mobil. Eh, taunya didekati oleh UFO yang ini gitu. Ini UFO yang ada lampu merah-hijau di bawahnya. Jadi, UFO ini merespon cahaya yang dipancarkan oleh mobil tadi ke arah UFO ini. Dan UFO ini bergerak mengikuti mobil itu akhirnya. Nah, tapi tidak hanya segitiga. Banyak kesaksian lain di Belgia yang menyebutkan bahwa UFO-nya itu ada juga yang segi empat gitu. Dan ada empat titik di bawahnya. Empat titik cahaya. Ini yang dilihat oleh orang yang sedang mengendali mobil, disketcha oleh seorang ibu yang ada di mobil itu. Dan ada juga yang melihat UFO itu tiba-tiba muncul di atas pabrik dia bekerja. Jadi, dia bisa sketsa. Ini pabriknya ada cimney-nya gitu ya. Ada cerobong asapnya yang besar. Dan UFO ini terbang rendah tanpa suara dan bentuknya kayak trapezium gitu. Salah satu sisi bagian belakang lebih besar. Atau dia bilang itu kayak kapal induk yang kebalik. Jadi, bayangkan ya kapal induk di lautan yang ada pesawat lepas landas gitu. Tapi kapal induknya dibalik gitu. Jadi, kita melihat dari bawah melihat ke arah landasannya ya kayak gini gitu. Terus ada lampu enam titik. Dua di belakang. Ada empat di bagian bawahnya. Nah, bagian yang kedua dari data yang disampaikan di buku ini. Kalau yang pertama kan karakteristiknya. Kalau yang kedua adalah yang bisa kita simpulkan adalah respon dan sikapnya. Sikap dari siapa? Sikap dari media dan dari pemerintah. Jadi, ini gelombang UFO yang di Belgia tadi yang disaksikan tanggal 29 November itu kurang lebih oleh 250 orang. Jadi, nggak main-mainnya. Nggak hanya satu orang yang menyaksikan. Tetapi ada ratusan orang. Selama tiga tahun total laporannya ada dua ribu laporan. Dan banyak yang menyaksikan ini mereka akhirnya karena nggak terlalu dianggap yang mereka agak menyimpan kesaksian ini dan nggak dibuka lagi setelah itu. Nggak diceritakan lagi. Nah, di media itu banyak ini yang ditulis oleh Leslie Keen ya Unqualified debunker katanya. Jadi, orang ini debunker yang bilang UFO itu hoax tapi dia sebenarnya tidak punya kualifikasi maksudnya tidak ada kompetensi untuk melakukan penelitian gitu. Sehingga orang yang baca di internet kadang terpengaruh dengan kesimpulan satu dua orang ini. Nah, padahal pemerintahan sipil dan militer di Belgia itu melakukan banyak hal gitu. Yang pertama, dari Belgian Air Force dia terdeteksi di radar. Jadi, ini fenomena UFO yang tidak hanya dilihat oleh orang di daratan tetapi juga terdeteksi pada radar. Dan dia tidak teridentifikasi. Nah, ini memenuhi definisi tadi ya pertanyaan pertama ini UFO atau bukan sih karena ini tidak teridentifikasi bukan helikopter, balon, atau pesawat negara lain. Berarti ini adalah UFO gitu. Belgian Air Force, angkatan udaranya juga sempat menerbangkan FN-16 tetapi mereka kehilangan jejak sehingga tidak dapat menyimpulkan apapun. Dan mereka punya sistem otorisasi untuk quick reaction alert gitu. Ada QRA ketika ada yang melaporkan UFO akan dilepaskan atau akan diterbangkan pesawat tempur. Nah, tetapi untuk bisa menerbangkan pesawat tempur ini harus laporan tadi dilaporkan ke polisi kemudian harus dikonfirmasi oleh radar. Jadi, harus ada dua hal ini baru nanti FN-16 diterbangkan. Nah, jadi agak sedikit yang bisa diperiksa. Kenapa? Karena orang yang melihat UFO cenderung biasanya tidak langsung lapor. Tidak detik itu juga dia telpon ke polisi. Dia mungkin hari besoknya tentu sudah lewat gitu ya waktunya. Dan juga enggak bisa lagi dikonfirmasi oleh radar. Jadi, tidak banyak yang bisa diperifikasi oleh penerbang pesawat tempur. Nah, bagaimana tanggapan Kementerian Pertahanan? Memang penelitian tentang adanya UFO ini tidak diprioritaskan. Karena tidak ada ancaman tadi. Enggak ada UFO yang ngebom gitu ya atau bikin kerusakan. Yang ada mereka terbang diam. Tidak ada suara. Kemudian tiba-tiba hilang lagi. Kayak gitu. Nah, namun Kementerian Pertahanan ini menekankan transparansi kepada publik supaya tidak ada anggapan bahwa ini kasus yang ditutupi gitu. Angkatan Udara juga tidak diizinkan untuk membentuk unit khusus. Namun, diperintahkan untuk mendukung Sobebs gitu ya, kelompok riset saintifik untuk melakukan investigasi. Dan mereka mendukung dari sisi data aktivitas udara dan radar. Jadi, tidak seperti negara Perancis yang membentuk unit khusus dari tahun 80-an gitu ya. Di Belgia, tidak dibentuk unit khusus tapi diserahkan ke publik. Jadi, kelompok riset saintifik ini dari publik dan didukung dengan data aktivitas udara dan radar. Nah, ini mungkin mirip-mirip yang ada di Indonesia ya. Misal, kalau ada kejadian misal kemarin ada crop circles gitu tidak dibentuk unit khusus tetapi diserahkan ke akademisi di kampus-kampus atau beta UFO atau organisasi UFO lainnya untuk melakukan penelitian independen terkait dengan fenomena tersebut. Karena mereka menganggap ini tidak ada prioritas karena juga tidak mengancam ketahanan satu negara gitu ya. Nah, namun mereka melakukan konferensi PERS secara resmi dan disebutkan disitu hanya ada satu radar dari satu pesawat yang mampu mendeteksi. Sehingga kesimpulan mereka ini belum cukup bukti gitu ya atau ini tidak dapat diidentifikasi itu apa. memang dilihat oleh orang tapi radar itu hanya bisa punya kesempatan satu kali saja karena ya itu tadi QRA-nya nggak bisa kalau hanya orang yang melaporkan itu udah lewat satu hari gitu. Jadi mereka kesulitan untuk mendapatkan data radar. Nah, tanggapan lain dari pemerintah itu adalah ini orang yang diwawancari oleh Leslie Kinn apa, General Brower gitu dia sempat ngecek ke kedutaan negara Amerika Serikat untuk nanyain gitu itu pesawat latihan kalian nggak sih yang yang sulit kami deteksi ini tapi dibilangin itu bukan gitu. dan penampakan ini memang tidak bisa dijelaskan dan kesimpulan dari generalnya itu dia kepala apa kepala operasi dari staff angkatan udara dia itu adalah teknologi yang tidak kita ketahui. Nah, dia sendiri sangat concern gitu mungkin ini implikasinya pada keamanan dan perlu dilakukan investigasi formal. Jadi hanya satu dua orang di Kementerian Pertahanan mereka itu di sana yang benar-benar concern tentang masalah ini tapi nggak didukung oleh Kementeriannya. Bagaimana dengan pimpinan politiknya? Tidak ada yang ingin terlibat jadi saat itu tidak ada yang ingin terlibat mereka patokannya atau acuannya itu pada sebagian besar penduduk itu yang pertimbangannya kemana sih? Tentu mereka sibuk dengan masalah sehari-hari misal harga bahan pokok di sana atau masalah tentang pemilihan politik tertentu jadi tokoh politik yang fokus itu pada masalah atau isu sehari-hari di negara Belgia bukan pada isu yang strategis seperti UFO ini. Bahkan mereka cenderung menghindari untuk dikaitkan dengan isu UFO atau WAP gitu ya namanya karena nggak ingin ditertawakan dan kehilangan kredibilitas di muka publik. Nah ini mungkin mirip-mirip juga dengan yang terjadi di Amerika Serikat sebelum dan bahkan juga sekarang mungkin tidak banyak tokoh politik yang concern dan langsung ambil aksi untuk meneliti tentang UFO ini. Bahkan menurut General Brower yang menjadi narasumbernya di buku Leslie Kin ini banyak pimpinan militer itu yang menolak diberi tanggung jawab untuk menginvestigasi penampakan UFO ini karena menganggap UFO ini bukan gangguan gitu tidak ada ancaman keamanan dan cenderung mereka pengen cepat selesai gitu jadi berikan aja jawaban yang seadanya buat publik sehingga apa namanya nggak diminta untuk investigasi lanjutan. Nah ini tanggapan pemerintah di sana gitu. Nah mungkin kita bisa bayangkan ya di Indonesia kalau ada kejadian tiba-tiba gelombang UFO muncul beneran kira-kira mungkin mirip-mirip seperti ini juga pesawat tempur mungkin dilepaskan satu dua tapi tidak bisa mengejar tidak bisa dapat data foto atau data infrared atau bahkan berkomunikasi dengan UFO mungkin pemimpin politik kita menganggap oh ini bukan masalah ancaman mungkin sekilas lalu aja mungkin tidak ada universitas yang akan dibentuk bisa jadi seperti itu arahnya atau bisa jadi serius seperti negara Perancis misalnya membentuk ini khusus nah ini peristiwa pertama dari gelombang UFO di Belgia mungkin udah pernah diceritakan di Betatalks juga tapi ini berdasarkan dari bukunya Leslie Kinn dan dia mewawancarai General Brower yang memang waktu itu menjabat di militernya Belgia nah yang ketiga ini bagian yang ketiga gitu ya tapi peristiwa yang kedua ini adalah terkait dengan apa namanya UFO yang dilihat oleh Kapten GM Guerra ini di Portugis tahun 82 nah ini ada di internet halaman yang membahas tentang ini dan gambarnya bagus sekali jadi langsung saya masukkan disini tapi kalau apa namanya kita lihat langsung di halamannya mungkin bisa dibuka mungkin saya buka halaman dari ini langsung terkait dengan UFO tadi jadi ini terjadi mungkin sudah bisa dilihat ya bisa dilihat halaman ini oke ini ya halaman website nya langsung jadi ada UFO Explorer ini adalah mereka bikin simulasi atau mungkin bisa grafis gitu ya UFO yang dilihat oleh pesawat pilot ini nah pilot pesawat ini nah ini pesawat bukan pesawat penumpang tapi ini sebenarnya pesawat untuk akrobatik jadi dia sedang latihan dan tiba-tiba di sebelah kiri bawah dia melihat ada UFO yang bentuknya seperti mangkok ditangkupkan seperti ini gitu bagian atasnya kelihatan metalik dan ini banyak sekali dilaporkan UFO yang bagian atas metalik seperti ini dan bagian bawah dia melihat bentuk apa warnanya kemerah-merahan coklat kemerah-merahan gitu kemudian di bagian tengah bawah ini kayak lebih gelap kayak ada lubang dan bagian sisinya seperti biasa ya seperti karakteristik UFO biasanya itu ada cahaya kelak klip nah dia melihat objek ini di bagian kiri bawah ketika dia mencoba untuk berbelok untuk lebih jelas melihat objek ini tiba-tiba naik ke atas gitu secara vertikal sehingga sejajar dengan pesawatnya nah ini di jaman tahun 82 kejadian seperti ini ini bukan drone jelas di jaman itu gak ada drone tanpa ada sayap dia bingung pilot pesawatnya tanpa ada jet semburan api tanpa ada suara tiba-tiba objek ini vertikal langsung ke atas naik gitu nah pilot pesawat ini melaporkan secara resmi kejadian ini mungkin kalau dari atas dia ngeliat kayak apa ya bentuk UFO-nya itu kayak silver gitu di bagian bawah dia belok sedikit melihat ada UFO bagian silver di bawah dan dia apa mendapati UFO itu vertikal naik ke atas sehingga sejajar dengan posisinya nah dia melaporkan ini ke menara pengawas atau ATC gitu ya dia bilang dia melihat objek yang seperti ini tentu kebetulan waktu itu ada dua temannya yang lain yang yang sedang terbang juga langsung ditugaskan untuk membantu atau untuk melihat ke lokasi apakah benar dia melihat UFO atau dia melihat balon gitu kalau balon kata pilot ini mana mungkin bisa bergerak secepat itu dari bawah langsung vertikal apa di posisinya pesawat ini di ketinggian 5000 kaki gitu nah dua teman yang mendekat tadi kemudian melihat bentuk yang sama dari UFO ini gitu ya yang di bagian bawahnya ada apa ada kayak bagian gelap gitu ya melingkar dan warna merah yang ini nah yang terjadi kemudian cukup aneh karena selama dia menunggu dua temannya datang tadi UFO yang tadinya berada sejajar vertikal dengan pesawat ini itu mulai mengitari pesawat ini membentuk lintasan ellipse gitu jadi UFO-nya membentuk lintasan ellipse mengitari pesawat yang pertama tadi ketika dua temannya datang UFO-nya tetap melakukan hal yang sama dia membentuk lingkaran ellipse dan dua temannya tadi melihat dari luar lingkarannya lintasan yang dibentuk oleh UFO itu tadi jadi benar-benar ikut menyaksikan gitu ya nah saat sekitar 15 menit kejadian itu berlangsung orang pilot yang pertama melihat tadi memutuskan untuk kalau gini-gini terus dilingkari oleh UFO kayaknya penasaran jadi dia ambil keputusan dia mengarahkan pesawatnya untuk berada di lintasan UFO tadi yang membentuk lingkaran ellipse yang membentuk ellipse lintasannya nah ketika dia menempatkan pesawatnya yang bakal ditabrak oleh UFO ini tadi UFO ini tidak tentu tidak menabrak ya seperti banyak kejadian apa interaksi antara UFO dengan pesawat UFO ini tidak nabrak dia malah berhenti secara tiba-tiba di atas pesawatnya ini dan kemudian mengikuti lintasan pesawat ini sebelum beberapa saat kemudian UFO-nya ini pergi ke arah lain dan menghilang jadi ini karakteristik umum dari UFO adalah hampir tidak ada cerita UFO itu nabrak dengan pesawat jarang sekali umumnya UFO bisa dengan mudah menghindari pesawat atau menghindari peluru bahkan menghindari pesawat sangat mudah bagi mereka dan UFO ini langsung mengambil posisi di atas pesawatnya diam artinya mengikuti terbang pesawatnya dan kemudian dia menjauh jadi kejadiannya cukup aneh dan pilot ini sempat men-sketsa beberapa bentuk yang tadi dibikin simulasinya atau grafiknya seperti ini cukup bagus cukup detail tapi ini adalah sketch pilotnya jadi bentuknya yang sebelah kiri ini seperti ditangkupkan ini panjangnya kurang lebih sekitar diameternya kurang lebih 3 meter tebalnya atau tingginya kurang lebih 1,5 meter jadi sebenarnya cukup kecil kalau kita anggap sekarang mungkin itu drone tetapi tidak ada baling-balingnya dan gerakannya pun sangat kencang tanpa ada jet atau apapun jadi dan jangan lupa ini tahun 82 jaman dimana drone belum seramai sekarang atau mekanisme terbangnya juga tidak diketahui sampai sekarang tanpa ada sayap tanpa ada baling-baling kalau dilihat dari bawah mungkin seperti ini ini ilustrasinya kalau dilihat dari atas seperti ini tapi bentuknya adalah seperti mangkok ditangkup cuma bagian tengahnya ada pitanya nah kita balik ke analisisnya di buku Leslie Kin itu disini jadi ini gambar yang ada di website tadi dari website UFO Explorer dan kalau kita lihat di pembahasan di bukunya Leslie Kin lagi-lagi kita bisa kategorikan tiga hal disini yang pertama untuk karakteristiknya ada bentuknya kinematikanya dan elektromagnetikanya bentuknya berupa disk umum ya dan metalik gitu ini sangat umum juga diameternya diperkirakan 2,4 sampai 3 meter dan setengah bagian atasnya tadi tampak metalik bagian bawahnya merah kecokbatan terdapat lubang atau titik hitam di bagian tengah bagian bawah nah ini modelnya beda lagi dengan UFO yang ada di Belgia kemarin di Belgia tahun 89 dan ini tahun 82 gitu menurut perhitungan pilot gerakan dari UFO-nya ini adalah dari bawah dia lihat posisi di bawah tadi ya UFO-nya kemudian vertikal ke atas karena mendatangi pesawat yang pertama itu kelajuannya 483 kilometer per jam dan kemudian dia bermanuver dengan membentuk lintasan elips mengelilingi pesawat yang pertama tadi dengan kelajuan ini cukup kencang 2495 kilometer per jam dan ini bukan lintasan lurus kalau pesawat di tahun itu lintasan lurus bisa mencapai kelajuan ini tapi ini adalah elips lintasannya jadi sangat sulit untuk membentuk lintasan elips dengan kelajuan seperti ini ini adalah perhitungan estimasi dari pilotnya dan kalau kita ingat kelajuan 2495 itu di atas match 1 jadi di atas kelajuan atau kelajuan suara gelombang suara merambat di udara harusnya ada sonic boom tapi tidak terdengar apapun jadi ketika pesawatnya tersebut bermanuver elips tidak ada sonic boom apapun senyap dan ini juga salah satu karakteristik dari UFO dan mampu berhenti seketika ini tidak mungkin dilakukan oleh pesawat manapun helikopter tidak bisa melaju sekencang itu walaupun bisa berhenti seketika tetapi ini melaju dengan sangat kencang 2400an kilometer per jam elips tetapi ketika lintasannya mau ditabrakin sama pesawat UFO berhenti di tepat di atas pesawatnya jadi mengikuti gerak pesawat dan kemudian pergi nah bagaimana dari sisi elektromagnetik UFO nya dilihat tampak ada lampu di pita bagian tengah ini juga karakteristik umum dari UFO ya ada lampu yang kita gak tahu pastinya itu hiasan atau itu efek dari penerbangannya dan ada juga pengalaman pilot sebelumnya dia itu bilang bahwa mesin pesawatnya mati ketika mendekati UFO nah ini termasuk close encounter yang kedua kalau yang kesatu kan gak ada efek apa-apa close encounter yang kesatu itu klasifikasinya high neck nah ini close encounter yang kedua menurut klasifikasi high neck itu ada pengaruh fisik tertentu nah ini saat mendekati UFO mesin pesawatnya mati dan menyala ketika sudah jauh jatuh ke bawah mendekati permukaan bumi baru bisa nyala lagi dan pesawatnya itu bisa dilihat ada jejak radiasinya jadi ini pengalaman pilot yang lain yang sebelumnya dia juga di Portugis tahun 1982an dia mengalami mendekati UFO yang waktu itu UFO nya diam tapi didekati oleh pesawat ini dan pesawat itu mesinnya mati dan ketika dan baru bisa nyala ketika hampir mau jatuh ke permukaan bumi kemudian saat sudah menderet di hanggar ketika dideteksi itu ada jejak radiasi pada pesawatnya beda dengan pesawat yang lain nah yang bagian kedua respon dan sikapnya ini responnya bagaimana ya dari media dari pemerintahan gitu kesaksiannya tadi ada tiga pilot di pesawat tempur pesawat akrobatik milik militer gitu ya dan ini di Portugis tahun 1982 ditayangkan secara serius di surat kabar dan TV nah ini gak mungkin terjadi di Amerika Serikat gitu bisa kalau di Amerika Serikat kan biasanya ini dianggap hanya sekilas lalu apalagi tahun 82an bukan tahun 2020an nah di Portugis suasananya beda tuh responnya gitu ditayangkan secara serius di surat kabar dan TV terutama karena pilot militernya kan yang mengalami nah bagaimana tanggapan dari pemerintah ini kepala staf angkatan udara jenderal Ferreira itu memberikan otorisasi malah membuka laporan ini pada tim ilmuwan dan ahli gitu yang berminat untuk menelitinya memang ia sendiri telah menyaksikan UFO tahun 1957 jadi beberapa tahun sebelumnya dia sudah mengalami secara personal gitu menyaksikan UFO karena itu dia sangat concern juga dengan peristiwa ini dia membentuk tim investigasi saintifik bahkan di tahun 83 dan setahun berjalan selesai laporannya diberikan di tahun 84 bahwa memang objek tersebut adalah UFO jadi ini termasuk negara yang secara terbuka mengakui dan secara terbuka pula membentuk tim investigasi khusus untuk meneliti tentang peristiwa itu jadi bukan dianggap lalu setahun bekerja itu waktu yang cukup lama timnya juga sangat intensif ada 30 orang dari berbagai disiplin dan institusi akademik bahkan sejarawan pun dilibatkan coba kalau kita pikir-pikir misal di Indonesia tiba-tiba ada penampakan UFO yang dialami oleh pilot militer apakah kita akan merekrut sejarawan juga ini ada pertimbangan khusus kayaknya dari general ini mungkin dia punya pengalaman tentu dia merekrut psikolog mungkin psikolog bisa dianggap normal karena pilot manusia tentu ketika memberi menceritakan pengalaman psikolog psikawan tentu karena ada efek fisiknya meteorologis karena dia pakar di bidang ini cuaca penampakan di udara teknisi dan ilmuwan lain jadi ini sangat terbuka kalau contoh yang di Portugis ini pemerintahnya ketika ada kejadian langsung dibentuk tim investigasi bisa jadi karena generalnya mengalami langsung nah kita gak tahu misal di Indonesia malam ini atau besok hari ada kejadian UFO yang terlihat jelas bukan hanya titik cahaya begitu ya yang dilihat oleh pilot militer apakah laporan dari pilotnya dirahasiakan di internal angkatan udara atau malah dilaporkan secara resmi konferensi pers seperti apa namanya konferensi pers pemerintah yang lain atau apa di investigasi secara rahasia nah kita gak tahu kalau di Indonesia ini gimana nih bisa jadi kita yang gak tahu nih tapi pemerintah angkatan udara Indonesia ini udah ada penelitian sendiri tentang UFO bisa jadi juga gitu ya nah itu peristiwa yang kedua nah peristiwa yang ketiga dan ini kalau yang pertama kan di Belgia pemerintahnya terbuka investigasi dilakukan yang kedua di Portugis pemerintahnya juga terbuka investigasi dilakukan nah uniknya ini yang di Amerika Serikat mungkin udah bisa diduga kejadian UFO tapi gak diinvestigasi jadi dianggap laporannya laporan palsu atau salah lihat dan seterusnya dan ini kejadian di tahun 2006 gitu jadi memang ada kalau dalam bahasanya Leslie Keen di buku ini dia sendiri orang Amerika gitu ya dia tinggal di sana di New York dia bilang ada infeksi tabunya UFO gitu jadi permasalahan UFO itu kayak sesuatu hal yang tabu di Amerika Serikat di negara lain itu gak tabu gitu menurut Leslie Keen kayak gitu di Perancis UFO itu bukan hal yang tabu orang bisa berbicara secara terbuka serius tentang UFO kalau di Amerika Serikat kayaknya kalau bicara UFO kayak diketawain gitu nah tabu di Amerika Serikat jadi itu itu juga yang perhatian atau yang menjadikan Leslie Keen penasaran itu dibahas di bagian kedua di bukunya kenapa UFO itu dianggap tabu di Amerika Serikat tetapi di negara lain sebetulnya orang biasa aja malah tertarik gitu untuk meneliti nah kita di Indonesia ini jangan latah dengan Amerika Serikat gitu yang menganggap ini masalah tabu gitu masalah UFO harusnya kita serius meneliti tentang UFO mungkin kalau di komunitas kita ini gampang gitu ya serius tapi kalau ada teman-teman yang nanti nonton di Youtube kebetulan membuka klik link videonya ini di Youtube nonton dia mikir masih wah UFO ini apa sih tabu apa gak pengen ini gitu ini hayalan coba dipikirkan lagi gitu baca detail fakta tentang UFO gitu ini harusnya bukan hal yang tabu untuk dibahas terutama sangat kerasa sekali mungkin di dunia akademisi gitu ya ketika kita mau melakukan penelitian tentang UFO itu kayaknya satu hal yang tabu gitu nah ini kayaknya kita itu latah dengan di Amerika Serikat padahal di negara Perancis mereka serius sekali untuk membahas tentang UFO di Portugis contohnya atau di Belgia nah ini salah satunya peristiwa di tahun 2006 UFO-nya parkir di atas bandara coba kurang apa lagi dia parkir di atas bandara dan orang-orang ngeliat gitu tidak hanya satu orang ada banyak orang yang melihat dan ini ilustrasinya karena memang tidak ada foto yang dianggap benar di internet beredar gitu ini hanya ilustrasi ada menara ATC di sebelah kiri bawah ada UFO-nya kira-kira tingginya segitu bentuknya umum ya disk bentuk disk silver gitu orang-orang ngeliat pilot juga melihat orang di lapangan juga melihat yang biasanya petugas-petugas lapangan di bandara itu melihat semuanya dan kalau diperkirakan ini karakteristiknya bentuknya adalah antara 7 sampai 27 meter jadi range-nya cukup besar tapi objeknya ada dia melayang bahkan ada sebagian yang menyebutkan dia memang diam gitu tetapi kayak berotasi gitu di porosnya ketinggiannya kurang lebih 457 meter di bawah awan jadi ketinggiannya 457 meter di atasnya itu ada awan 579 meter kurang lebih antara 5 sampai 15 menit nah uniknya ini cross encounter tipe 2 berarti ya ada efek fisiknya UFO ini bergerak vertikal menembus awan dan membuat lubang jadi awan yang tadi ada di atasnya ketika UFO ini bergerak vertikal ke atas yang awalnya dia diam itu awannya akan terbentuk lubang berbentuk disk dan ini biasanya juga ramai diberitakan kalau ada di foto-foto di internet misalnya ada awan yang ada lubang melingkar gitu simetris itu disimpulkan sebagai bekas dari UFO yang lewat nah disini juga kejadiannya sama dan posisinya ini di atas terminal ada gate kalau di terminal kan ada gerbang C berapa biasanya atau A berapa gitu ya ini C 17 ini milik salah satu maskapah United Terminal gitu nah ini apa namanya kejadiannya benar-benar ada nanti kita lihat di bagian B nya ya antara sikap orang-orangnya terus orang peneliti atau investigasi setelah itu berpikir tuh gimana kok bisa awan yang tadinya apa utuh gitu berlubang gara-gara UFO gitu ada objek yang lewat mungkin dalam pikiran sederhana kita gitu ya kalau ada objek yang lewat dia otomatis akan menghilangkan awan yang dilewatinya tapi menurut teorinya apa peneliti yang tahu tentang awan tentang pesawat gitu pesawat nembus awan itu gak akan bikin lubang jadi kalau pesawat nembus awan awannya gak akan berlubang berbentuk pesawat jadi awan hanya apa masuk ke awan kemudian keluar dari awan awannya gak berubah nah ini uniknya adalah ada lubang di awan yang diakibatkan oleh objek UFO yang menembusnya nah teorinya adalah bahwa ketika ditanyakan kepada ahli awan gitu ini Leslie Kinn ini menginvestigasi dia mendatangi orang yang memang pakar di bidang awan gitu dia nanya bisakah ada objek yang seperti itu dibilang oleh pakar ini bisa gitu asalkan objek tadi itu memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik berupa infrared kayak atau panas gitu dan awannya itu akan mengalami penguapan dia menyisakan bentuk lubang sesuai dengan ukuran objek nah disini saya juga baru tahu ya biasanya ramai tuh di internet ada awan yang lubangnya simetris gitu dan ini biasanya langsung diambil kesimpulan oh itu bekas UFO parkir di sana atau menembus itu nah menurut pakar tadi bisa jadi kemungkinannya memang benar gitu karena awan itu bisa berlubang ada dua cara menurut pakar tadi yang dibawa ancari oleh Leslie Kinn ini bisa jadi karena salju turun di atas awan tersebut atau bisa jadi ada objek yang cukup panas objek padat gitu yang menembus awan tadi sehingga bagian dari awannya menguap gitu nah opsi yang kedua tadi yaitu yang ada salju jatuh sehingga awannya berbentuk melingkar itu tidak terjadi di bandara karena suhunya tidak sesuai begitu jadi ada prasarat suhunya harus di bawah nol supaya ada salju yang bisa jatuh melewati awan nah ternyata di ketinggian awan tersebut 579 meter itu dicek data suhu udaranya tidak di bawah nol gitu jadi opsi itu atau hipotesis itu ditinggalkan nah tinggal hipotesisnya adalah ada objek yang cukup panas bagian luarnya sehingga ketika dia melewati awan awannya itu menguap sehingga meninggalkan lubang sesuai dengan bentuk objeknya tadi nah itu yang terjadi di atas bandara ini jadi ada objek yang melayang diam dilihat selama hampir 15 menit kemudian objek tadi orang-orang melihat vertikal naik ke atas sehingga di awan itu ada bekas lubangnya nah ini apa close encounter tipe kedua mungkin ya kalau menurut klasifikasinya high neck nah bagaimana respon orang nah ini uniknya kalau di Amerika Serikat responnya beda dengan negara lain kalau kesaksiannya banyak pilot juga melihat manager melihat mekanik semua menyaksikan tetapi mereka rata-rata memilih anonim ketika diwawancarai gitu karena mereka tidak ingin kehilangan pekerjaannya jadi jadi orang-orang di Amerika Serikat itu kayak punya rasa takut untuk melaporkan tentang UFO terutama yang profesional gitu ya karena takut diberhentikan dari pekerjaannya pilot itu banyak sekali yang seperti itu di Amerika Serikat dan ini yang cukup aneh gitu kenapa hanya di Amerika Serikat yang seperti itu kenapa di negara lain Perancis misalnya mereka begitu terbuka dengan masalah UFO nah media juga sempat memuat di halaman depan Chicago Tribune ini kayak surat kabar mungkin ya dan sempat ditayangkan di CNN MSNBC gitu baru setelah media memuatnya apa organisasi keselamatan penerbangan FAA di sana dan United Airlines yang awalnya menyangkal akhirnya mengakui bahwa ada memang rekaman percakapan antara orang yang menyaksikan tadi dengan petugas ATC jadi orang yang menyaksikan tadi ini rekamannya bisa didengarkan di internet juga ada di Youtube dia bilang bahwa aku melihat objek berbentuk disk gitu metalik di atas gitu namun penjelasan FAA yaitu tadi bahwa ini adalah fenomena cuaca biasa wap yang naik menembus awan nah ini menurut pakal awan ini sangat tidak mungkin seperti itu gitu ya itu ada ilmuwan di bidang fisika awan yang ditanyai oleh Leslie Kinn itu gak mungkin ada uap yang naik menembus awan gitu yang bisa adalah es yang jatuh gitu tapi itu tadi dilihat suhunya tidak mungkin ada es yang jatuh nah FAA juga tidak menunjukkan ketertarikan untuk melakukan investigasi padahal ini satu hal yang sangat ini ya sangat mengancam keselamatan penerbangan karena ada objek yang gak dikenal yang berada di wilayah udara bandara yang disana otomatis sensitif gitu yang harusnya tidak ada objek apatun yang tidak melaporkan dirinya itu siapa gitu nah ini ada objek tapi FAA tampak gak tertarik untuk melakukan investigasi jadi gak seperti di negara lain yang pemerintahnya melakukan investigasi kalau di Amerika ini tahun 2006 gitu ya itu gak dilakukan investigasi bahkan oleh organisasi keselamatan penerbangan atau FAA nah tim investigasinya malah dari organisasi publik dan Ngarcap disana dipimpin oleh Dr. Richard Haines ini menginvestigasi selama 5 bulan dan menyimpulkan bahwa memang ada objeknya dan dia memang masuk di wilayah udara bandara dan dia tidak memiliki transponder artinya tidak bisa dideteksi ini kode penerbangannya berapa dan seterusnya gitu ya dilihat di radar pun tidak ada dan ini sangat aneh dan tentu ini implikasinya pada keamanan penerbangan nah sementara dari pemerintahan Amerika Serikat tidak ada konferensi pers apapun tidak ada penjelasan apapun tentang peristiwa ini jadi ini apa namanya di Amerika Serikat memang cukup unik gitu ya pertama UFO dianggap hal yang tabu kedua orang yang bicara tentang UFO cenderung takut bicara karena tidak ingin pekerjaannya terganggu atau apa dianggap tidak profesional sehingga diberhentikan bekerja dikecat nah ini peristiwa selanjutnya yang kita bahas jadi kejadiannya di Selat Inggris tahun 2007 dan ini cukup fenomenal karena UFO-nya ukurannya raksasa ini kalau bicara tentang UFO raksasa ini biasanya mothership kalau disebutnya di kita peminat UFO gitu ya bukan lagi UFO yang kecil-kecil tetapi ini langsung mothership-nya berarti kalau kita ingat di film-film kejadiannya di mana Selat Inggris antara Inggris dan Perancis ada Selat di sana dan pesawat yang melihat ini adalah pesawat penumpang yang kecil gitu ya isi 18 aja pesawat ini ini mungkin contohnya pesawatnya ini dari Wikipedia ada informasinya ini bentuk pesawatnya pojok kiri atas pesawat tiga baling-baling dua baling-baling di sayap kiri kanan satu baling-balingnya di belakang lagi satu dan isinya 18 penumpang saja dia bergerak berangkat dari Inggris ini ada bandara Swarthampton departure-nya jam 1338 kalau gak salah ini siang menuju ke bandara kecil di Ardenay jadi kalau ingin mencarinya ini Ardenay UFO Siting ada di Wikipedia dan pilot pesawat ketika mau mendekati bandara yang dituju itu melihat ada dua objek yang sangat besar tadi ini ada titik kuning ini objek pertama yang dilihat dan dibalik objek yang pertama ketika dia mau mendarat ini dia melihat juga objek yang kedua dan ukurannya sama nah dua objek tadi berbentuk cerutu dan agak pipih atau karena cerutu yang pipih atau mungkin objek tadi adalah piringan yang miring yang dilihat dari samping dia gak bisa menyimpulkan panjangnya diperkirakan menurut hitungannya pilot pesawat ini sekitar 1,6 km jadi ini benar-benar gak ada pesawat kita yang panjang 1,6 panjang km ini mothership benar UFO yang panjangnya 1,6 km ada pita hitam di 3 bagian panjangnya dan secara gerak UFO ini memang kelihatan oleh pilotnya kayak diam padahal dua objek tadi itu bergerak menjauh satu sama lain dari radar dan ini terdeteksi oleh radar berarti kelajuannya 3 meter per detik kemudian saat pilot ini udah gak bisa lihat karena dia harus turun di bandara Alderney tadi dia tidak tahu lagi keberadaan objek ini karena udah tertutup awan jadi sulit dilihat gitu ya dari bawah nah objek ini yang panjangnya sekitar 1,6 km tadi itu memancarkan cahaya kuning terang namun tidak menilaukan nah ini salah satu karakteristik juga ya ada banyak laporan yang bilang bahwa UFO itu memancarkan cahaya gitu kayak keluar cahayanya tapi gak silau orang yang dikenai cahaya itu terdapat batas antara permukaan cahaya kuning dan permukaan gelap pada batas itu ada kayak lampu yang bergerak naik turun dan warna lampunya warna-warni gitu ya berubah-ubah biru-hijau kadang gradasi antara biru-hijau gitu setiap beberapa detik nah ini juga karakteristik umum dari UFO ada kayak lampu-lampu hiasan kalau kita anggap itu hiasan tapi sebenarnya mungkin bukan hiasan di UFO mereka mungkin ada fungsinya tapi ini berdenyut dan juga bergerak berdenyut itu kayak nyala terang terang redup gitu ya itu berdenyut redup terang tetapi juga bergerak naik turun di UFO nya itu nah apakah ada pesawat lain yang melihat selain radar ada ya gitu jadi kalau dilihat disini ini yang pojok kanan atas ini ada pesawatnya Aurigny Air Inbound apa ini airportnya bandaranya Alderney dia mau turun dia melihat dua objek ini dan ada pesawat lain ini ada Blue Island Air Inbound ini ada pesawat dari Maskapai Blue Island gitu ya juga melihat dua objek ini tapi dari arah yang berbeda nah jadi ini termasuk pengamatan yang cukup bagus gitu ya karena tidak hanya satu pilot yang melihat ada dua pilot yang melihat dan juga kita lihat disini di karakteristiknya tidak hanya pilot tetapi penumpang dan juga turis yang ada di daratan itu sempat melihat laporan ini nah yang mereka lihat apa ini yang mereka lihat jadi ini adalah ilustrasi yang dibikin setelah pilot tadi melaporkan bahwa aku melihat objek yang bentuknya seperti cerutu gitu dan tidak hanya satu tapi ada dua satunya lagi ada di belakang objek yang pertama dan mirip gitu sama-sama mancarkan cahaya kuning tapi tidak silau jadi disini digambarkan dengan warna kuning gitu ya tetapi ada garis hitam yang gelap gitu jadi tidak bercahaya ada bagian yang tidak bercahaya nah batas antara bagian yang bercahaya dengan yang tidak bercahaya itu ada lampunya tadi naik turun kalau ingat tadi penjelasannya ya lampunya itu berdenyut terang redup terang redup gitu tapi juga naik turun bergerak merah hijau merah hijau atau gradasi antara itu jadi di batasnya ini ada warnanya nah ini kalau bisa dibikinkan animasinya cukup menarik mungkin ya di filmnya gitu itu yang diamati oleh pilot pesawat yang mau mendarat tadi nah pilot pesawat satunya juga melihat hal yang sama tetapi dari arah yang berkebalikan jadi dan panjangnya tadi fenomenal gitu ya 1,7 1,6 kilometer ini estimasi dari pilotnya ini objek yang sangat besar hiuk gitu dan tampak diam menurut pilot tapi di radar terdeteksi ini bergerak pelan saling menjauh satu sama lain dan kemudian saat pilotnya sudah turun ke bawah mendarat objek ini juga hilang di radar jadi tidak ada lagi gitu nah ini mas kapai dari Inggris oleh media ini diliput oleh BBC tidak ada problem jadi terbuka saja biasanya saja tidak ada ketakutan bahwa ini akan ditertawakan walaupun mungkin tidak ada tindak lanjutnya ya habis itu tetapi mas kapai juga support dengan pilotnya untuk melaporkan peristiwa ini dan memberikan data ke publik atau kelompok peneliti gitu nah ini di Inggris jadi beda suasananya dengan di Amerika mereka biasanya saja ini bukan hal yang tabu kalau pilot melaporkan hal ini itu bagus karena ini terkait dengan keamanan bahkan pilot langsung melaporkan ATC menara pengawas ATC langsung menyampaikan ke CIA CIA itu kayak FAA nya Amerika untuk keselamatan penerbangan dan juga langsung dirilai ke kementerian pertahanan jadi tidak ada apa ya keraguan untuk melaporkan bahwa saya melihat UFO tidak seperti di Amerika yang mereka malah kayaknya ragu-ragu kalau mau lapor nah CIA melakukan investigasi dan menyimpulkan bahwa ini memang objek yang terdeteksi di radar tapi bisa jadi objek ini bukan UFO tetapi apa namanya objek kapal laut nah tetapi ini dibantah oleh penelitian yang lain dan juga karena kesaksian pilot bahwa objek ini benar-benar ada gitu benar-benar muncul di udara dan dilihat tidak hanya oleh satu pilot dengan bentuk yang seperti cerutu atau mungkin piringan ini kalau dilihat dari sampingnya sebenarnya piringan mungkin tapi bisa jadi ini memang bentuknya cerutu gitu karena tidak ada yang karena pesawat ini kecil ya dia tidak melihat dari atas dan ketika dia turun ke bawah dia tidak bisa melihat lagi karena terhalangi oleh awan jadi dia gak bisa melihat seutuhnya apakah ini memang cerutu atau ini bentuk cerutu yang seperti piringan sedikit pipih gitu ya cerutunya bisa jadi nah itu tiga apa peristiwa yang diangkat di bukunya ini sampai di bab ketujuh di bagian pertama jadi untuk menunjukin bahwa ya UFO ini ada dan yang penting mungkin sikap pemerintahan negara itu beda-beda ada yang serius ada yang menanggapi sambil lalu ada yang malah dianggap bercandaan itu cuma hayalan jadi gak diterima gitu ya itu di Amerika Serikat nah sekarang kita lihat klasifikasinya dari peristiwa yang tadi udah disampaikan ini klasifikasinya apa saja nah klasifikasi itu setelah definisi ya jadi setelah definisi ini adalah UFO gitu dengan metode GEPAN misalnya atau metode yang Mas Nugi kembangkan ini UFO gitu udah berapa persen tingkat keanehannya udah ini UFO ya berapa persen gitu ya nah kemudian ini adalah ada klasifikasinya UFO yang seperti apa yang paling terkenal klasifikasi HINEC dan juga ada klasifikasi yang dikembangkan oleh Valen nah diterapkan setelah definisinya terpenuhi memang UFO gitu ya jadi kita lihat klasifikasinya HINEC ini adalah klasifikasi yang merujuk pada jenis penampakan jenis penampakannya apa nah lagi-lagi ini gak ada di bukunya Lislikin ini hanya tambahan supaya kita lebih mudah mengklasifikasikan nanti berbagai peristiwa yang disampaikan di buku itu kalau menurut klasifikasinya HINEC ini kayak bertingkat gitu ya dari atas ini ada NL ini cuma titik cahaya saja dan ini yang yang dilihat oleh personel jeff-jeff minggu lalu atau dua minggu lalu gitu ya ada titik cahaya direkam di HP titik cahayanya bergerak naik turun dengan kelajuan yang cukup aneh oh berarti ini UFO gitu ya dengan tingkat kepercayaan mungkin berapa persen nah kalau diklasifikasikan di skalanya HINEC ini adalah NL masih bentuk titik cahaya atau bola cahaya nah seandainya yang dilihat di angkasa itu adalah berbentuk piringan yang kayak tadi metalik gitu atau oval dan kadang menghilang melaju pencang ini naik levelnya DD tapi masih jauh gitu ya dilihat di di langit gitu kalau ada deteksi radar visual berarti tambah naik lagi ke RV dia terdeteksi oleh radar nah kalau UFOnya itu dalam dalam jarak yang cukup dekat tadi ada pilot yang dia apa apa namanya 100 meter dengan UFOnya berdekatan yang di Portugis tadi UFOnya mengikuti atau bentuk ellipse gitu yang mengitari pesawatnya ini udah close encounter nah close encounter ini jarak dekat apabila dia tidak mempengaruhi orang yang mengamati atau instrumen ini tipe 1 kalau ada pengaruh mesin mati kayak tadi ya contohnya ini tipe 2 instrumennya mati dan kalau ada entitasnya nah ini mungkin bagi teman-teman yang lain yang mungkin agak aneh ada aliennya gitu ini tipe 3 nah ini klasifikasinya hynek nah klasifikasinya hynek ini adalah terkait dengan jenis penampakannya jenis penampakannya apa saja nah ada klasifikasi lain yang mungkin lebih komplit dari klasifikasi hynek tapi sepertinya jarang digunakan ini diajukan oleh Jack Spallet dia memberikan dua dua skala gitu ya tidak hanya jenis penampakan tetapi juga kategori jadi ada dua hal yang digunakan oleh Vale untuk mengklasifikasikan jenisnya apakah penampakan sederhana atau naik level ya ini naik level kedua efek fisik ada naik level lagi yang ketiga ada entitas hidup ada alien istilahnya kelihatan di pesawat itu kayak yang di Papua New Guinea tahun apa 50-an kemudian naik level lagi ada orang yang menyaksikan ini mengalami seakan-akan dia dibawa ke tempat lain atau dia seakan-akan kehilangan waktu ini yang seperti terjadi di kasus penculikan dan ada yang mengalami dampak psikis berkelanjutan jadi jenisnya ada 5 level menurut Vale dan kategorinya bisa jadi cuma cahaya aneh seperti yang kita bahas minggu lalu mungkin ya penampakan ada cahaya dengan cahaya aneh ada juga lintasan terbang yang tanpa terputus jadi kayak lewat gitu aja ada juga yang lintasannya terputus jadi dia diem misal kemudian vertikal naik ke atas atau dia muncul di satu titik hilang muncul lagi di titik lain ini manuver ada juga yang close encounter atau perjumpaan dekat nah ini kategori kalau menurut Vale jadinya disusun dalam satu matrix kalau klasifikasinya Vale jadi di sumbu horizontal dari kiri ke kanan gitu ya bergerak dari 1 sampai 5 itu terkait dengan jenisnya jadi sumbu horizontal bergerak dari kiri ke kanan satu yang paling sederhana cuma penampakan biasa saja dua ada efek fisiknya itu tandanya kalau digambar sama Vale itu ada kayak apa ya kayak simbol hambatan kalau di fisika kayak ada gerigi-geriginya itu ada efek fisiknya mungkin bekas pendaratan di tanah mungkin ada mesin mobil yang mati misal itu efek fisik kalau terlihat ada aliennya berarti masuk ke yang ketiga jenisnya ini horizontal kalau ada dampak dengan orang yang menyaksikan misal gak bisa bergerak biasanya ada yang gitu ketika dia melihat alien bukan karena dia ketakutan tapi karena dia memang gak bisa gerakin tubuhnya mau lari gak bisa mau maju ke depan juga gak bisa nah ini level yang keempat menurut Vale dan kalau berdampak psikis berkelanjutan mungkin mengalami lagi nanti kapan lagi ada lagi ini adalah yang level 5 secara horizontal nah secara vertikal dari atas ke bawah ini naik mulai dari yang sederhana cuma melihat titik cahaya di angkasa itu berarti anomali saja AN gitu ya jadi kalau kita klasifikasikan yang kemarin dilihat oleh apa personal java jave itu adalah AN yang level 1 jadi AN kategorinya ada titik cahaya gak bisa kita jelasin atau menurutkan satu jadi sederhana gitu aja nampakannya tidak ada yang apa terbang mendekat kah atau terbang jauh atau apa namanya bermanufar gitu nah kalau sudah mendekat dengan pengamat itu baru CE ini CE berarti apa dekat dengan pengamat atau kemarin kalau yang videonya personal java jave itu mungkin manuver gitu ya karena kemarin dilaporkan di video dia bergerak bilang dia muncul lagi gitu ya atau bisa juga berarti MA di level 1 karena tidak ada dampak fisik apapun pada pengamatnya nah kalau dia ada dampak fisiknya atau kalau dia terbang mendekati pengamat berarti ini adalah cross encounter ini apa namanya cross encounternya high neck itu kalau menurut valley itu hanya satu baris di bagian bawah sini saja nah sebenarnya valley menambahkan apa karakteristik yang lain apakah anomali fly bay atau manuver gitu dan ini memang kalau high neck kan juga ada ini kalau kita lihat tadi dia menambahkan NL DD dan RV kalau dalam istilahnya valley dia AN FB dan MA nah bedanya adalah kalau high neck dia hanya CE saja yang tipe 1 2 dan 3 kalau valley itu AN pun bisa 1 2 dan 3 4 dan 5 jadi dia memperluas skalanya kalau menurut kategorinya dan jenisnya dari valley ini nah mungkin bagus juga bagi kita misal apa namanya kita coba klasifikasikan menurut valley pengalaman-pengalaman kesaksian UFO yang sudah pernah ada di Indonesia dari tahun 50-an itu jadi dia masuk kategori yang mana nah valley ini juga menulis jurnal persentase dari tiap kategori ini berapa gitu jadi kita bisa bandingkan yang di Indonesia berapa persentasenya yang di sana di Amerika Serikat berapa nah kalau kita terapkan metode tadi untuk memeriksa 4 peristiwa yang dibahas di bukunya ada gelombang UFO di Belgia ini barangkali menurut skalanya high neck ini adalah CE1 radar visual ada tapi kalau klasifikasi valley-nya ini saya bedakan ada CE kemudian strip 1 gitu ya dan tidak ada pengaruh pada mobil kecuali atau ada kesaksian misalnya mesin mobil mati baru dia naik ke CE2 kemudian yang kapten JM Guera di Putari UFO ini juga termasuk CE1 kecuali temannya sebelumnya mesin pesawatnya mati itu CE2 jadi sama kalau klasifikasi valley CE juga 2 nah misalnya ini UFO parkir di bandara tadi ini menurut high neck ini adalah daylight disc ada piringan gitu di angkasa dilihat tapi kalau menurut klasifikasi valley karena piringan ini bergerak awalnya diam kemudian manuver menembus awan kemudian awannya itu berbentuk hilang bagian tengahnya berlubang ini masuk kedua ada dampak fisik nah ini gunanya klasifikasi valley lebih detail dibandingkan high neck kalau high neck ini baru daylight disc saja tapi kalau klasifikasi valley walaupun ini jauh di angkasa 500 meter itu bukan cross encounter ini adalah MA tetapi ada dampak fisiknya terhadap awan jadi MA2 kalau klasifikasi valley nah ufo di selat inggris yang begitu besar tadi masih ke1 rv karena cukup jauh dia lebih dari 100 meter ini juga menurut klasifikasi valley ke1 nah saya tambahkan kolom komunikasi ketika ada interaksi antara ufonya dengan dengan pengamat misal gelombang ufo di belgia ada ufo yang kalau di center oleh pengamat dengan lampu mobil ufonya ngikutin malah jadi ada kayak ada komunikasi gitu ya komunikasi itu ada pesan yang disampaikan dalam hal ini lewat lampu mobil kemudian ada juga pilot pesawat portugis yang ketika dia mengamati ufo malah ufonya naik mendekati dia gitu jadi ada komunikasi juga mampu memposisikan diri menghindari tabrakan ufonya kemudian ufo yang parkir di bandara mungkin mungkin ufonya juga melihat ada pengamatan di bandara mulai rame misalnya dia bergerak vertikal tapi bisa jadi gak ada ya itu saya masukkan di komunikasi jadi ufo selat inggris tidak ada data jadi komunikasi tidak ada nah ini coba-coba kalau ingin bikin skala klasifikasi kalau misalnya kita menggunakan vale mungkin lebih lengkap tapi perlu ditambahkan apa perlu ditambahkan karakteristik komunikasi apakah ada atau tidak ada interaksi dengan pengamatnya karena di vale tadi interaksi itu mungkin tidak ada disini ya dia hanya satu arah sementara komunikasi yang dimaksud ini dua arah nah ini penting nanti saat kita membahas peristiwa pertempuran dengan ufo tapi soal itu di bagian kedua di lain kesempatan nah jadi ke klasifikasi vale disini baru bisa mencapai CE1 ataupun MA2 perjumpaan high neck juga CE1 ada ARVI kalau kita ambil kasus yang terbaru di Indonesia itu baru nocturnal baru NA kalau di kalau di vale itu adalah MA mungkin MA1 personil Javra Jav kalau menurut klasifikasi high neck itu adalah NL nocturnal likes jadi masih di yang sederhana mungkin begitu Mas Nugi sedikit pembahasan tentang klasifikasi untuk mengguide kita membahas tentang ufo nantinya sekian mungkin bisa masuk ke diskusi kalau ada pertanyaan monggo Mas Nugi oke terima kasih Mas Agus Rifani sangat lengkap sekali presentasinya dan itu baru bagian pertama ya ya karena agak panjang jadi dibikin bagian pertama dulu ya ada beberapa bagian harusnya harusnya sekitar empat Mas Nugi ada empat bagian nah ini sempat ada yang belum banyak pertanyaan sih ya mungkin saya membacakan pertanyaan dari Mas Enduro dulu apakah ada saksi Matauvo di peristiwa Danau Michigan kalau Mas Agus Rifani tahu silahkan belum tahu gimana tuh ceritanya Mas Nugi danau Michigan mungkin Mas Dino bisa menambahkan nanti bisa sharing sharing lagi kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung aja buka audio langsung ke Mas Agus Rifani kalau ada yang mau bertanya boleh Mas Dugi silahkan oke makasih Mas Agus presentasinya bagus sekali seperti biasa dosen banget sangat apa namanya informatif dan komunikatif oke Mas Agus yang unik kalau saya lihat itu antara Amerika dan Eropa memperoleh memperlakukan informasi UFO ini berbeda ya pemerintahnya pemerintahan dan tokoh-tokohnya itu diluar masalah ada apa namanya karena ada konsekuensi kalau mereka transparan kalau di Amerika segala macam apa ya kalau menurut Mas Agus kenapa sebenarnya kan mereka sama-sama orang kulit putih sama-sama orang bayangan saya culture yang sama tapi kenapa treatmentnya dari dari masyarakat atau dari pemerintah resmi itu berbeda misalkan kalau itu antara orang Eropa dengan orang Asia ya mungkin kan beda culture segala macam tapi yang unik ini kan mereka background-nya sama-sama orang kulit putih sebenarnya juga background-nya ada Amerika pun orang Eropa tapi kenapa itunya berbeda menurut Mas Agus kenapa Mas terima kasih iya terima kasih Mas Andi jadi Amerika Serikat dengan Perancis katakanlah itu ya kita ambil dua contoh sama-sama negara yang demokratis gitu sama-sama negara yang mengedepankan keterbukaan kesetaraan gitu ya dari dari awal gitu duluan dibandingkan misal mungkin kalau dibandingkan kita yang baru merdeka gitu ya di tahun 45an tetapi kenapa tanggapan pemerintahnya berbeda nah ini memang juga jadi pertanyaan dan ada bab sendiri yang dibahas di bukunya Leslie Kin kebetulan saya belum membaca di bab itu mungkin di bagian kedua nanti kita masuk di sana tapi kalau mau berandai-andai kenapa yang satu terbuka yang satu menganggap itu hal yang wajar publik yang melaporkan ditanggapi dengan serius yang satunya tidak ya karena mungkin strategi atau pendekatan mereka berbeda bisa jadi kayak gini nih pendekatannya pemerintahan di Perancis adalah kami kami tidak melakukan penelitian rahasia apapun terkait UFO jadi buka saja ini ke publik sementara pendekatan di Amerika Serikat mungkin kami sudah melakukan penelitian rahasia tentang UFO kami mengerti betapa pentingnya data ini sehingga kalau diungkap di publik bisa jadi ada negara lain yang tertarik untuk meneliti dan itu akan mempersulit kami untuk menguasai teknologi tentang UFO misal seperti itu tapi ini hanya andai-andai saja ya mungkin kalau dalam bahasan ini kita nanti mendengarkan apa pendapatnya Leslie Kinn tentang ini kalau menurut saya sih itu Amerika Serikat bisa jadi sudah melakukan penelitian rahasia mereka tentang UFO dan khawatir negara lain turut tertarik dengan itu atau khawatir pemerintahan negara lain yang akan menyainginya jadi mereka berusaha low profile istilahnya dan mendiscourage penduduknya untuk tidak aktif atau tidak melaporkan tentang UFO nah itu andai-andainya saya saja itu penjelasannya mas Agus saya jadi ingat saya pernah nonton satu sesinya Louis Elizondo apa ya sebetulnya TEP segala macam itu waktu dia bertugas di agen resmi yang urusi UFO itu dia sempat bilang dia lapor ke atasannya kemudian atasannya bilang ah udah jangan kamu seriusin itu adalah Bill's Book itu adalah Lucifer itu adalah Iblis nah mungkin saya langsung terpikir apakah kan kalau di Amerika itu pengaruh agama protestan terutama itu masih sangat kuat lobby-loby evangelist segala macam itu sangat kuat jadi tekanan dari kelompok agama cukup mempengaruhi kebijakan publik di Amerika beda dengan di Eropa kalau di Eropa relatifly pengaruh agama itu sudah sangat tidak signifikan jadi mereka bisa alasan sebagai rasional jadi mungkin saya karena teringat Louis Elizondo ngomong begitu oh ya mungkin kalau di Amerika karena lobby kaum agamawannya protestan itu sangat kuat sehingga isu-isu ini sensitif nanti berkaitan dengan keimanan beda dengan dengan Eropa yang bisa ya belak-belakan atau transparan aja mungkin itu kali ya Mas Agus juga salah satu yang saya tambahkan makasih Mas ya Mas Andy mungkin itu juga dan nanti kita lihat nih apa pendapat Leslie Kin tentang itu karena dia menulis satu atau dua bab khusus tentang tabunya UFO di Amerika ya karena nanti apa namanya treatment itu pasti juga apakah kita akan nanti kalau misalkan Indonesia akan banyak apakah kita akan memilih pendekatan Eropa atau Amerika kalau saya sih melihat Amerika pasti kita pendekatan tentu ditutupi karena lobby agama apalagi misalkan agama begitu kuat agak rumit agak rumit pasti buat pemimpin atau elit-elitnya untuk membuat ini menjadi transparan makasih iya Mas Andi menarik juga misalnya di Indonesia ya kejadian kejadian apa UFO apakah bagaimana respon kaum agamawan kita nah kalau saya sendiri kan muslim gitu kalau terkait dengan respon di kalau sejauh yang saya pahami di dalam agama Islam tidak ada kesulitan untuk menerima alien untuk menerima keberadaan UFO atau alien ini sejauh yang saya pahami tapi diskusi itu bisa jadi panjang terutama saya dikasih buku oleh Pak Nur alien di dalam Al-Quran gitu ya jadi kalau dalam apa namanya di agama Islam kayaknya tidak ada kesulitan nih untuk menerima kenyataan gitu nah mungkin teman-teman dari yang agama yang lain bisa menanggapi ketika nanti UFO atau alien benar-benar muncul faktanya apakah akan ada kesulitan untuk menerima itu dari sisi dogma agamanya atau doktrin agamanya gitu ya itu menarik karena mungkin apa yang disampaikan Mas Andi misalnya di Amerika Serikat mereka cukup kuat tuh doktrin agama dari penguasanya misalnya seperti itu terima kasih Mas Andi Agus mau nanya boleh silahkan Pak Guntur iya masih sehubungan itu tuh yang tadi dibicarakan saya mau nanya kenapa Uni Soviet itu sangat-sangat lebih terbuka sekali masalah UFO walaupun negaranya kan otoriter komunis nggak demokratis tuh tapi sangat terbuka segala macam dibuka secara belak-belakan gitu sedangkan Amerika yang katanya negara demokratis yang katanya negara ya jagoannya demokrasi lah kalau masalah UFO kenapa ditutup-tutupin kayak begitu kenapa tuh kira-kira sebenarnya apa akar permasalahannya gitu loh di Agus iya kalau terima kasih Pak Guntur kalau yang tadi sempat dibahas kalau di Amerika itu kayak ada rahasia diantara kita gitu antara pemerintah dengan publiknya begitu kayak mereka punya rahasia sendiri pemerintahnya terhadap publiknya walaupun negara demokrasi begitu ya tapi kayak ada pemerintahan bayangan atau ada rahasia diantara pemerintah dengan publik kalau di Eropa tadi kayak pendekatannya itu termasuk yang disampaikan Pak Guntur di Uni Soviet begitu ya terbuka aja gitu karena mungkin mereka gak ada main rahasia-rahasian antara pemerintahnya dengan publiknya dari awal gitu mungkin ya tapi jujur saya kurang paham juga terkait dengan apa namanya respon pemerintahan terutama Uni Soviet dulu ya kalau sekarang Rusia respon pemerintahan Uni Soviet terhadap laporan UFO dari penduduknya nah itu saya kurang baca banyak terkait dengan itu karena contoh-contoh di buku itu cuma negara yang kayak Perancis Belgia tadi itu Portugis gitu tapi memang Uni Soviet terbuka begitu ya Pak Guntur terkait dengan laporan UFO enggak soalnya kan Mas Tau baca di buku apa di buku judulnya agak lupa tapi resmi itu buku dibuat oleh pemerintahan Uni Soviet itu membahas semua fakta-fakta yang ada di Uni Soviet mengenai UFO terutama yang dibahas disitu kayak fenomena Tunguska di Siberia kemudian ada ada lagi mengenai pengalaman-pengalaman astronot kosmonotnya mereka yang kalau terbang selalu diawasi sama alien sama UFO segala macam itu terperinci di buku itu yang Mas Tau baca tapi kalau Mas Tau baca di apa itu yang Alan Hynek yang buku Blue Book atau Green Book Blue Book Blue Book itu apa ya terlalu kayak ditutup-tutupin atau gimana gitu ilustrasinya juga sedikit kalau yang di buku Uni Soviet yang Mas Tau punya tuh ilustrasinya banyak sekali tuh jadi kita melihat ilustrasinya aja udah udah nangkep nah itu akar permasalahannya tuh apa gitu Mas Tau masih tanda-tanya untuk sekarang Atau bisa jadi seperti ini Pak jadi ada elit politik yang bermain di Amerika Serikat yang mereka mengambil keuntungan dari kerahasiaannya UFO ini kalau di Uni Soviet atau Perancis mungkin tidak ada gitu tapi kan UFO kan udah seru yang dateng ke Amerika ada di Roswell ada disimpan di Area 51 Nevada paling sekarang orang taunya kalau bicara UFO di Amerika ya itu Roswell kaitannya sama Area 51 terus apa ditemukannya apa itu pesawat steel yang gak bisa ditangkap radar terus ditemukannya kode binar binary code yang katanya dengan kode binar itu bisa komunikasi dengan humanoid atau alien paling gitu kalau kita tahu mengenai Amerika padahal yang Mas Tau bisa dengar atau dapat informasi masalah UFO ke Amerika itu udah kemana-mana Indian Hopi aja di di Grand Canyon Colorado itu tahu masalah-masalah bintang masalah UFO segala macam tapi gak pernah dipublikasikan itu New York berapa kali datangin UFO ini yang sering apa jadi pemikiran Mas Tau ya gimana kalau menurut analisanya di Agus kalau menurut saya ada dua tadi Pak jadi pertama kayaknya ada apa namanya kerahasiaan antara pemerintah dengan publik karena pemerintah beranggapan ini adalah isu strategis untuk pertahanan nasional yang kedua ada kemungkinan elit elit politiknya bermain disitu karena ingin mendapatkan keuntungan nah tapi itu kan pendapat saya tanpa tanpa apa didukung argumen yang kuat nah yang menarik itu adalah Leslie Kinn pengarang buku tadi itu juga menulis satu atau dua bab khusus tentang analisa kenapa di Amerika Serikat tanggapannya seperti itu pemerintahnya nah namun belum sampai disitu saya membacanya Pak insya Allah di pertemuan selanjutnya kalau di Indonesia gimana tuh kalau di Indonesia kalau kita gimana nah kalau di kalau di kalau di buku itu kan gak dibahas kayaknya di Indonesia kalau kalau kita melihat selama ini di Indonesia kan tergantung pejabatnya tertarik apa tidak kalau dulu ada alam alam Pak Saratun yang tertarik jadi rame gitu lapannya juga menganalisa tentang UFO kalau pejabatnya ya kalau sekarang udah dilebur nah pejabatnya gak tertarik atau tidak berkecimpung di bidang UFO malah tidak ada sama sekali akhirnya misal seperti itu jadi sangat tergantung pada tokoh politik atau pejabat yang apa menjabat di militernya apakah dia pernah meneliti tentang UFO atau tidak jadi kita gak tahu nih ya urusan UFO di Indonesia ini kayak apa kedepannya ya ya kita belum tahu apakah atau jangan-jangan pemerintah kita merahasiakan nih Pak Gunter di dalam militernya pemerintah kita ternyata ada kelompok yang khusus meneliti tentang UFO cuma gak dikasih tahu ke masyarakat gitu jangan-jangan gitu siapa di Indonesia gak tahu intel ya jangan-jangan udah meneliti UFO kita gak dikasih tahu oke deh makasih deh gitu makasih Pak Gunter semuanya Pak Gunter ada pertanyaan lain kalau tidak ada saya mau bertanya ke Mas Agus nih kan tadi dibilang ada klasifikasi Vale ada klasifikasi Hinex nah kapan kita menggunakan klasifikasi Vale kapan kita menggunakan klasifikasi Hinex menurut Mas Agus ya suka-suka kita maksudnya sebenarnya itu pilihan ya Mas Nugi jadi kayak biasa sih kayak apa ini memang karakter ilmu yang sedang berkembang masing-masing orang mengajukan metodenya Hinex mengajukan metode ini Vale mengajukan metode ini mana yang yang kita pilih sebaiknya sih yang kita pilih metode yang bisa mengklasifikasikan dengan cukup detail dan ketika ada bermacam fenomena nanti baru muncul metode ini bertahan gitu contohnya aja klasifikasi Hinex kan awalnya kan CE cuma ada 1, 2, 3 kalau menurut Hinex tapi ditambah lagi dengan 4 dan 5 ini kan menunjukkan kalau klasifikasi awal Hinex perlu dimodifikasi dengan menambahkan kategori 4 dan 5 untuk closing counternya nah kalau melihat dari sisi itu klasifikasi Hinex kurang detail sebenarnya karena kalau menurut Vale klasifikasinya untuk anomali saja dia bisa anomali 1 sampai 5 kalau di Hinex anomali itu cuma NL saja 1 itu saja NL gitu nggak ada klasifikasi 1 sampai 5 nya artinya apa kalau kita pakai klasifikasi Hinex kurang detail kalau kita pakai klasifikasinya Vale ini cukup detail untuk mengelompokkan Ufo yang diamati nah yang menarik mungkin Mas Nugi kalau kita ada waktu atau ada usaha ke sana kita bisa klasifikasikan dengan metode Vale tadi penampakan penampakan Ufo yang sudah ada di database-nya beta Ufo ini anggaplah penampakan tadi kesaksian tadi itu sudah dihitung atau sudah dianggap itu adalah Ufo kita coba masukkan dia dalam kategorinya Vale tadi dalam jenisnya Vale dia masuk yang mana nanti bisa jadi bahasan khusus berapa persen rupanya di Indonesia yang masuk kategori ini kategori ini jadi lebih detail eh lebih detail Vale kalau klasifikasinya Vale kalau Vale itu aku sih gak terlalu familiar aku familiar yang high neck yang close encounter 1,2,3,4 ya dan klasifikasinya menggambarkan seberapa dekat UFO-nya ya pengalaman pengamat terhadap UFO-nya jadi kalau close encounter kan memang dekat gitu ya kalau satu cuma lihat aja dua ada aliennya tiga ininya ada dampak fisiknya gitu dia ada dampak fisik tiga ada alien gitu ya ya kalau yang Vale itu deskripsinya ya deskripsinya segala macemnya itu ya kalau Vale sama sih jadi Vale itu juga punya CE 1,2,3 yang di bagian bawah ini mas lagi dia CE kan kalau Vale dia juga punya 1,2,3,4,5 gitu ya dia tambahkan yang AN juga punya 1,2,3,4,5 kalau Hinex cuma NL saja disini kemudian di dialect this Hinex cuma satu aja sementara kalau Vale nambahin 1,2,3,4,5 gitu jadi misal mas Nugi misal nih lihat UFO berupa disk gitu ya atau bentuk apapun tapi jauh di langit gitu tapi mas Nugi waktu lihat pakai teropong kayaknya ada aliennya di dalamnya kayak kelihatan siluet alien dan ketika mas Nugi meneropong mas Nugi nggak bisa gerak gitu kayak ditembak oleh aliennya dari jarak jauh misalnya itu menurut klasifikasinya Vale dia FB tapi nomor 4 FB4 nah kalau klasifikasinya Hinex itu nggak ada jadi klasifikasi Hinex mau dibilang CE tapi kok jauh gitu ya UFO-nya padahal dia udah CE tipe 2 gitu mempengaruhi pengamat tapi kok jauh nah klasifikasi Vale memungkinkan kalau itu terjadi bisa dikelompokkan FB nomor 4 gitu FB4 katakanlah gitu koreksi ya kalau aku salah jadi kalau menurut aku ini klasifikasinya itu sebenarnya untuk pencatatan di database ya tujuan utamanya ya jadi untuk ini pertanyaan yang kedua jika itu sudah disebut sudah disimpulkan UFO klasifikasinya apa baru kita gunakan mau yang Hinex mau Vale jadi jadi memang Hinex dan Vale itu memang untuk pencatatan di database sedangkan yang Geipan itu untuk menganalisa gitu ya ya jadi yang Geipan itu kan menganalisa beneran UFO atau perlu diteliti lebih lanjut atau kurang data gitu nah yang Mas Nugi coba kembangkan juga seperti itu kan ya ini strain-nya seratannya berapa tingkat kepercayanya berapa gitu kalau yang Vale Hinex bisa digunakan kalau kita mau mencatat di dalam database kategori apa biar lebih jelas gitu ya betul nah ini yang baru terpikirkan saat ini Mas Nugi dulu kan kayak apa gak ada polanya gitu ya ternyata kita butuh menanyakan dua hal ini pertama itu UFO atau bukan atau itu OAP atau bukan pakai metode apa nih metode GEPAN Mas Nugi atau metode lain ada gitu jika sudah UFO atau OAP ini klasifikasinya dimana nih Neka yang kita pakai Valeka nanti namanya beda-beda kalau sebenarnya kalau di seluruh dunia ini sudah sepakat dengan salah satu klasifikasi komunikasi kita jadi mudah penelitian antar negara itu mudah karena kita punya metode yang sama yang disepakati dan dengan cara gitu ufologi bisa berkembang dengan baik gitu karena metodenya udah disepakati kalau Leslie Kin ini tahun berapa ya aku lupa tadi bukunya tahun berapa tahun 2010 2010 ya tapi dia gak nyinggung five observable tanya tip ya enggak kayaknya karena atau ada di bab selanjutnya karena baru bagian pertama tak baca karena itu aku lihat memang tidak terlalu populer di kalangan para pemerhati ufo atau mungkin memang apa ya ada semacam apa ya para pemerhati ufo tuh gak suka sama grupnya itu grupnya apa Biglow Biglow sama Louis Alessandro gak tau lah pokoknya cuman aku gak gak melihat itu dipakai sih five observable tapi itu juga five observable untuk membuktikan apakah ufo itu ada sih sebenarnya jadi sama Gepan ya iya untuk masuk menentukan ini ufo atau bukan sih gitu oke 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 ada lagi yang mau bertanya teman-teman kalian ini kira-kira yang sesi berikutnya tentang apa nih pertama tentang pertempuran karena masuk di bahasan di bab dua bab selanjutnya jadi ada pertempuran yang di Iran kalau gak salah di bab selanjutnya itu yang kemarin sempat dibahas juga oleh Pak Nur kalau gak salah ya sama pertempuran di Portugis kalau gak salah saya lupa negara ininya nah habis itu masuk ke ini sekalian kenapa itu tadi pertanyaannya Mas Andi pertanyaannya Pak Guntur kok beda gitu ya di Amerika Serikat tanggapannya seperti itu tanggapannya di negara Perancis seperti itu gitu nah itu pembahasan selanjutnya insya Allah dan memang kayaknya negaranya emang beda kayak aku jadi ingat apa ya kisah waktu ada pesawat pesawat MiG-25 ya kalau gak salah ya MiG-25 Foxbat itu membelot ke Barat terus dianalisa sama para engineer di Barat mereka takjub melihat kok bisa bikin kayak gini sederhana ini gitu mungkin juga karena mungkin pola pikir segala macam beda kali ya di Rusia sama di Amerika kali ya iya oke oke ini Leslie Keen kemudian ini tadi kan aku juga mau bertanya tentang menurut Mas Agus ini kan Mas Agus kan backgroundnya sains ya nah menurut Mas Agus apakah fenomena UFO ini masih bisa dianalisa secara ilmiah karena kan banyak yang mengatakan bahwa UFO itu masuk kategori paranormal semua usaha untuk menganalisa secara ilmiah akan dianggap sebagai pseudoscience gitu menurut Mas Agus bagaimana kalau menurut saya sih tergantung ini ya pertama tergantung data yang kedua tergantung metode yang metode apa yang kita mau pakai masalah dia sains atau pseudoscience tergantung dua hal tadi yang pertama data data yang diakui di 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 dalam terangkap penelitian ilmiah itu adalah data yang bisa di uji pula oleh kelompok peneliti yang lain jadi kalau kita punya data misalnya Mas Nugi melihat tadi sore ada UFO gitu bentuknya disk atau bentuknya cerutu tapi cuma Mas Nugi yang lihat orang lain nggak lihat nah itu nggak bisa diuji oleh kelompok peneliti yang lain karena hanya Mas Nugi yang lihat walaupun dari sisi ya apa kerangka penelitian bidang yang lain mungkin ya itu bisa kesaksian satu orang itu cukup tapi kalau dari sisi penelitian ilmiah kita nggak bisa mengujinya kecuali Mas Nugi melihat objek cerutu itu di radar itu juga terlihat objeknya jadi kelompok peneliti yang lain dengan data dari radar tadi akan bisa menguji juga kelajuannya berapa geraknya bagaimana sehingga tidak hanya Mas Nugi saja yang bisa klaim tapi kelompok peneliti tadi juga bisa klaim oh iya memang ada objeknya begitu kelompok peneliti di kampus lain atau di organisasi peminat UFO lain juga bisa menelitinya karena datanya ada datanya berupa rekaman radar tadi jadi tidak hanya kesaksian dari Mas Nugi misal juga personel Javajaf yang melihat ada titik cahaya ketika dia melihat titik cahaya dia kan merekam nah ketika dia merekam ada banyak hal yang mempengaruhi kualitas data yang pertama adalah gerak dari kamera yang merekam itu yang kedua adalah apa namanya kualitas kameranya sendiri dua hal ini mempengaruhi kualitas data dan karena itu data memainkan peranan apakah ini bisa disebut sains atau ini disebut pseudoscience nah yang kedua metodenya metodenya kita mau pakai metode perkiraan atau kita mau pakai metode apa namanya metode yang menguji secara valid bukti bukti yang ada kalau metodenya perkiraan kita biasanya cuma ngobrolin aja oh cahayanya bergerak dari sini ke sini oh ini tampak cepat oh ini kemudian melambat oh ini kemudian diam nah tapi kalau metodenya menganalisa bukti yang ada itu posisi dari titik cahayanya disimulasikan dari data videonya tadi secara ruang tiga dimensi misalnya karena di video kan kita cuma lihat dua dimensi aja tapi itu disimulasikan secara tiga dimensi nah metode untuk membawa data dua dimensi ke tiga dimensi itu bagaimana metodenya ada tersendiri dan kalau itu dilakukan artinya penelitiannya sudah bergerak dari yang dianggap pseudor sekarang sudah secara saintifik nah komunitas peneliti yang lain mungkin selain beta ufo misalnya kelompok peneliti ufo yang lain itu juga bisa menguji metode yang tadi dipakai untuk menganalisa gerakan yang awalnya dua dimensi di layar HP menjadi tiga dimensi gitu mereka bisa menguji metode itu jadi kalau ditanya ini sebenarnya ini pseudoscience gitu kok bisa secara ilmiah itu gimana ya kita lihat dulu kasus by kasus gitu datanya bagaimana metode yang dipakai seperti apa gitu jadi kalau dua hal ini dipenuhi dari sisi kerangka ilmiah kenapa tidak ini adalah masalah saintifik gitu terutama ketika ada klaim dari Jacks Valley misalnya dia punya material UFO yang jatuh dia menganalisa material itu gitu secara ilmiah nah itu juga bisa diuji oleh peneliti lain mereka bisa minta sampelnya ke Jacks Valley mereka bisa uji sendiri dan itu artinya metode yang dipakai juga bisa diuji gitu jadi datanya ada metodenya juga bisa diuji sama-sama enggak self-claim klaim sendiri nah itu yang menjadikan apa namanya bidang UFO ini akan lebih ilmiah istilahnya seperti itu oke jadi sebenarnya memang ini bisa dibilang bisa ilmiah ya kalau menelitinya secara ilmiah ya bisa ilmiah kalau kalau kita punya data kita tahu metode yang tepat bagaimana oke ada lagi yang mau bertanya silahkan ya Mas Toh nih mau komentar ya silahkan Mas Toh iya mengenai apa ini UFO kalau menurut Mas Toh UFO tuh apanya sesuatu yang nyata lah enggak ada hubungannya sama metafisika atau paranormal paranormal jadi kalau paranormal itu timbul kalau menurut Mas Toh bagaimana suatu tingkat masyarakat tertentu cara produksinya itu gimana kalau mereka cara produksinya masih cara produksi pertanian ya otomatis masyarakat yang demikian itu akan percaya adanya Dewi Seri adanya Saripo Haji percaya adanya apa Nyai Lorohidul pokoknya begitu-begitu tapi kalau suatu tingkat masyarakat sudah sampai kepada tingkat industrialisme penuh cara kerjanya sudah betul-betul menghadapi mesin yang nyata itu nanti pola pikir mereka juga akan berubah nggak percaya lagi sama bangsa kayak paranormal atau Dewi Seri atau Saripo Haji mereka betul-betul berpikir secara realistis ini mesin kalau kekurangan oli macet dia ini mesin kalau nggak pernah di apa itu di service overhaul berapa bulan dia rusak lagi jadi pemikirannya logis logika jadi kalau menurut masalah UFO itu masalah yang nyata secara ilmiah itu dapat dibuktikan tidak berhubungan dengan masalah-masalah paranormal bahkan kalau kita tinjau dari segi agama Islam di dalam hal ini terutama di dalam masalah apa Tauhid di situ kan disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu apa sih sebetulnya di situ dikatakan Allah adalah sesuatu yang tanpa mulak dan tanpa akhir without beginning and without end dan sifat Allah adalah robul alamin seru sekalian alam berarti apa kalau seru sekalian alam Allah itu Allahnya manusia Allahnya hewan tumbuhan sampai juga Allahnya UFO dan UFO itu adalah ciptaan Allah kalau menurut Tauhid jadi kembali kepada yang tadi UFO itu sesuatu yang nyata mengenai paranormal memang ada tapi kaitannya adalah dengan cara produksi sesuatu tingkat masyarakat itu pendapat Mas Toh enggak tahu pendapat di Agus gimana Wih Pak Guntur jadi benar sih kayak gitu memang Pak tergantung kemampuan atau pola pikir dari pengamat yang mengalami kejadian UFO tersebut jadi kalau di Indonesia misal ini pengalaman pengalaman pribadi juga nih Pak atau ibu saya sendiri yang mengalami jadi mungkin lima atau enam tahun yang lalu waktu saya berkunjung ke rumah ibu malam-malam gitu ibu bilang cerita ke saya dia baru saja lihat penampakan hantu gitu kalau di tempat kami namanya Kuyang Kuyang itu sosok hantu yang dipercaya ada kepalanya kemudian ada bagian perutnya menjuntai mungkin tempat lain kan juga ada Kuyang seperti itu jadi ibu saya lapor ke saya Pak Buntur jadi beliau baru saja melihat hantu katanya di belakang rumah nah belakang rumah itu kan memang hutan hutan lebat gitu dan posisinya gelap suasananya gelap nah saya penasaran tanya lagi sama ibu bentuknya kayak gimana dibilang bentuknya cahaya gitu ada bentuk kepala kah enggak kata ibu cuma titik aja cuma kayak lampu yang terbang gitu terbang pelan ah kunang-kunang paling gak mungkin kata ibu kunang-kunang kan redup sekali dan juga kunang-kunang kan di bawah nah ini di atas pohon bambu berjalan gitu cahayanya nah menurut tanggapan ibu saya yang memang lokal ya kalau pikir di daerah itu adalah hantu tapi kalau menurut saya itu adalah UFO gitu karena zaman itu belum ada drone zaman itu lampu gak mungkin terbang sendiri gitu jadi ya itu sesuatu yang gak bisa diidentifikasi dan itu adalah UFO gitu cuma UFO-nya adalah kalau klasifikasi high neck dia NL saja titik cahaya atau kalau klasifikasi valley tadi anomali di level satu gitu dilihat dari jauh ada cahaya yang terbang nah ramai orang-orang di kampung saya bilang di di minggu-minggu itu ada ada kuyang katanya apa namanya rame di daerah sini daerah situ tapi menurut saya jangan-jangan itu adalah UFO yang lagi kebetulan turun di kampung saya sana gitu cuma dianggap orang-orang ya hantu dan seterusnya gitu jadi sangat bergantung memang dengan ini adalah pikirnya kalau kalau di bali itu ada yang percaya ada leak ya leak leak kan pernah nonton film ada hantu leak gitu itu di bali itu jadi istana tampak sering itu itu kan ada lembahnya di bawah itu ada mata air kereta empur segala macam di atas itu kan ada bukit ada sawah nah itu kalau malam itu katanya kata pengawal apa apa itu dari kita semen kawal pribadi yang jaga segala macam mereka tuh melihat di sawah di sawah seberang itu ada itu ada penampilan leak melihat tuh bergerak semacam kayak cahaya juga gitu jadi bukan wujud kepala apa bukan wujud kepala dan perut gitu ya jadi dia punya kepala tapi perutnya bolong oh perutnya bolong ada kakinya tapi dia kalau dia berjalan tuh cahaya yang kelihatan itu oh iya itu di bali itu mungkin sama seperti yang ibunya di Agus lihat ya fenomenanya sama lah kurang lebih itulah kalau Bali dan daerahnya di Agus itu iya cahaya merah gitu kayak lampu towernya telkom atau towernya internet kalau kata pengamal putih kayak Petromax iya iya bukan warna merah pak penangkunan atau gimana gimana mas kalau kunang kecil kecil sebesar badan manusia itu loncat 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 warnanya kayak Petromax itu menariklah kalau bicara masalah UFO kayak itu kalau misalnya ada benda bercahaya tapi ukurannya kecil apakah UFO ataukah makhluk halus gitu kan jadi kalau terangkap sama radar kayaknya itu UFO kalau bentuknya gak ada kepala sama perut berarti UFO kalau kepala dan perut teridentifikasi hantu berarti iya ada pertanyaan lain maaf mau pertanyaan silahkan bang bang agus dimana ini kalimantan mana saya rumah rumah sejak kecil di kalimantan selatan sama ibu juga kalau sekarang posisi di kalimantan timur balikpapan berarti di banjar masin di kandangan rumah berarti sama saya itu kampung kelahiran saya oh di kandangan oh di kandangan juga salam kenal sekarang dimana posisi sekarang saya di banjarbaru kerja itu menarik kuyang kuyang apa itu iya rame kan biasanya ada biasanya ada cahaya iya waktu-waktunya bulan-bulannya yang rame orang-orang heboh kuyang gitu sama juga di tempat kalimantan yang katanya datuk itu apa itu apakah kemungkinan itu alien juga yang raksasa raksasa itu oh belum tahu ceritanya gimana kan ada kan kalau alien itu ada yang tinggi besar kepercayaan di kalimantan ini kan ada juga yang datuk datuk apa itu gede itu apa itu yang besar oh kurang paham sih ada cerita itu ya rakyat tentang datuk yang menarik ini menarik perahu itu bukan datuk yang katanya di hutan itu ada yang gede katanya gede berbulu maria biar mara berb mara 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 biar yang mara biar bentuk yang bulu katanya mirip bigfoot itu apa itu ada yang mirip bigfoot gitu ya pernah dengar kan belum belum pernah dengar baru ini tahu ada mungkin mungkin iya ya dikana hutannya pun masih ada kan ya hutan lebat tropis dikandangan itu kan di hulu sungai di pedalaman loksado naik ke atas oh iya itu belum pernah dengar terima kasih terima kasih kalau bisa ada yang foto bakal heboh nanti cuma kalau aku pakai analisa five observable kalau cahaya kayak kuyang kayaknya gak bakalan menampakkan karakteristik five observable iya karena rata-rata geraknya normal maksudnya kayak anggaplah kayak burung yang terbang kayak kelelawar yang terbang tidak ada yang mendadak kiri kanan mbak stefani nanya pada buku tersebut dijelaskan tentang ufo sindrom enggak mbak stefani kan lagi meneliti ada di itu di bab selanjutnya rasanya di bab selanjutnya ya berarti 16 16 kalau itu kan ada yang diserpa Nur kan nah coba kalau apa namanya kalau penasaran bisa dibaca yang ada di bab 16 terkait itu ada ufo sindrom pemerintahan ufo sindrom itu berarti apa ya kayak apa ya kalau kalau list lichen itu pakai istilah infeksi katanya infeksi bahwa itu menular gitu orang-orang disana bahwa apa kayak seakan-akan sesuatu yang tabu gitu atau mungkin maksudnya ufo sindrom itu adalah sindrom ketika ada ufo tidak tidak melaporkan atau gimana sindrom ufo kalau yang kata maswa waktu Pak Saratul datang ke jalan Sriwijaya itu dibilang kenapa alian sindrom ufo sindrom asisten aneh ya kayak hilang akal gitu ya iya kalau menurut Pak Salatun itu namanya ekstraterestrial sindrom iya ekstraterestrial sindrom makasih gitu ya iya bengong bengong 7 hari nggak dipanya nggak apa-apa kayaknya nggak ada kalau itu dibahas di bukunya Leslie Kinn oh nggak ada ya nggak ada kayaknya apa mungkin ya kalau nanti kita sudah baca semuanya tapi bikin shock juga kan misal Mas Nugi nanti malam habis ini ketemu alien langsung blue avian gitu misal kalau Mas Nugi ketemu blue avian makanya jadi koregodenya Indonesia kayaknya nggak mungkin deh tapi shock nggak Mas Nugi kalau ketemu blue avian di hadapan kemungkinan memory wipe sih memory wipe ya jadi walaupun ketemu ya nggak inget oh dia ya memory phone-nya di wipe iya tapi tapi itu pertanyaan menarik apa extraterrestrial syndrome ketika nanti beneran misal beneran ketika alien diakui keberadaannya orang itu gimana sih pas berada di depan alien sindromnya apakah dia lari ketakutan atau dia diem aja atau malah berhari-hari kemudian masih merasa shock ternyata manusia bukan satu-satunya penghuni di alam semesta ini misalnya atau imannya malah terguncang berbeda iya bengong tapi kalau orang ketemu kunti gitu sama pocong kan juga shock juga sama tapi gak berhari-hari misalnya gak tahu belum pernah beda beda ya shocknya gak sampai berhari-hari mas toya paling dia kaget sejam dua jam atau sekalian pingsan kalau ekstra teresterial sindrom itu kan sampai menurut asal akun itu nanti minimal tujuh hari itu dia bengong ditanya haho haho gak bisa jawab kamu kemarin lihat ini ya lihat humanoid alien bengong aja gak tahu padahal dia yang lihat dia yang ketemu kayak kayak di corseletin gitu otaknya gitu ya jangan aliennya yang ada wipe memorinya tuh apa jangan-jangan dia gak cuma lihat alien tapi juga di wipe memori sama alien bikin koslet ya iya ada timer berapa hari baru bisa lihat baru bisa ngomong lagi tapi setelah berapa hari bisa cerita ya Pak Gunter dengan lengkap setelah kalau yang itu namanya samadhi kan tuh yang pernah itu setelah normal tuh setelah 10 hari dia baru bisa memorinya kembali dia bisa cerita secara sistematis waktu dia datang mau bersih-bersih rumah tiba-tiba dia lihat ada kayak bayangan orang lompat tagar dia pikir maling berarti bisa ingat ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian oh iya sama ini Mas Agus Rifani aku kan pernah baca kalau misalnya Bigelow Advanced Aerospace Studies Bas itu kan pernah disuruh Atif untuk membuat report ya 38 scientific report mengenai UFO related ya terus diberikan kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat nah tapi ini sepertinya belum banyak yang tahu ya dan kalau ini benar berarti kan UFO itu bisa dianalisa secara scientific ya Mas Agus Rifani gimana pendapatnya iya yang dulu pernah Mas Nugi kasihkan linknya itu kan kayak hasil dari FOIA gitu iya mintaan keterbukaan informasi publik ya kalau di Indonesia namanya dan yang diminta adalah hasil penelitiannya pihak ketiga seperti Bigelow itu terkait dengan material UFO yang jatuh dan dijawab sama pemerintah Amerika Serikat ada gitu hasilnya nah otomatis ketika dijawab ada hasilnya berarti mengkonfirmasikan ada material UFO yang jatuh yang diteliti oleh Bigelow gitu otomatis ada ada diteliti cuma orang publik gak dibagi penelitiannya kalau menurut aku pribadi seperti kayak pesawat pesawat militer yang rahasia biasanya kan kita gak tahu teknologinya sampai 20 tahun kemudian gitu ya iya itu kali ya iya bisa jadi bisa jadi juga beberapa teknologi yang ada di pesawat tempur Amerika sekarang itu diambil satu dua bagian terinspirasi dari teknologinya UFO gitu gak semuanya tapi satu dua bagian misal permukaan pesawatnya terinspirasi ya terinspirasi cuma gak sepenuhnya seperti UFO gitu cuma beberapa bagian argumen seperti ini kan digunakan juga oleh apa Bapak Corso itu kan Kolonel Philip J. Corso yang tentang Roswell itu dia bilang teknologi yang kita nikmati sekarang teknologi transistor berupa padatan begitu itu inspirasinya dari material UFO yang jatuh di Roswell teknologi fiber optik kita juga dari situ sehingga yang kita nikmati sekarang ini sebetulnya terinspirasi dari teknologinya material dari UFO nya Roswell gitu itu argumen yang diajukan oleh Bapak Corso di bukunya iya dan kata kata salah satu temannya William Tomkins itu terbukti beberapa saksi mengkonfirmasi bahwa memang ada yang datang ke tempat mereka terus mengakselerasi reset and development nya gitu jadi memang jadi menjadi lebih cepat gitu iya dan uniknya yang menemukan transistor padatan itu kan satu kelompok peneliti apa di laboratorium Bell gitu dan kelompok peneliti itu diarahkan oleh pimpinannya ketuanya nah ketuanya ini punya hubungan dekat dengan militer Amerika jadi istilahnya asapnya itu ada cuma kita gak tau beneran atau enggak gitu cuma ketuanya ini kayak punya intuisi yang tepat gitu mengarahkan anggota penelitiannya untuk memilih material ini untuk menyentuhkan material transistor itu caranya seperti ini sehingga ketemu gitu caranya saya agak aneh tapi kalau orang tidak tau tentang cerita UFO cerita Roswell itu dianggap penemuan biasa aja gitu ya kalau Bigelow tuh mengatakan sains yang digunakan untuk meneliti UFO related teknologi ini disebut sebagai frontier science jadi frontier science itu kalau definisinya itu ide-ide ilmiah yang relatif baru dan belum didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang ada pada saat ini jadi frontier science dan memang agak sulit sih itu ya karena itu belum tentu bisa di peer review juga iya ada apa namanya sebenarnya kalau jadi yang terjadi sekarang ini adalah kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bigelow tadi frontier science-nya Bigelow gak terbuka untuk publik ketika apa namanya dia menandatangani kontrak dengan militer Amerika misal akhirnya frontier science-nya itu terbuka untuk publik publik ini maksudnya akademisi di berbagai macam kampus kelompok penelitian di lembaga penelitian itu meneliti tentang hal itu ini ada material UFO yang jatuh diteliti sampelnya permintaan dari kampus UI dari ITB untuk meneliti terkait ini sharing datanya hasil karakterisasi materialnya gitu nah itu benar-benar dibuka untuk publik seluruh dunia karena ini kan material ekstraterrestrial gitu secara etika harusnya ini terbuka datanya untuk seluruh manusia di bumi bukan milik salah satu negara atau salah satu perusahaan analoginya mungkin kalau software itu harus open source ya gak boleh open source walaupun ada yang lebih dulu nanti bisa kembangkan yang bagus ya silahkan buat dia gitu tapi kan secara logika juga kayak dunia software pasti ada yang proprietary pasti ada yang open source gitu kan jadi aku pribadi juga punya pendapat buat science and technology juga pasti ada yang proprietary ada yang open source gak semua dibuka untuk publik juga kan karena science and technology itu kan is power gitu kan secara ininya iya makanya jangan-jangan gara-gara tidak dibuka untuk publik proprietary tadi pemerintah Amerika punya pendekatan yang beda dibandingkan dengan Perancis misalnya karena mereka sudah memanfaatkan lebih dulu teknologi itu sementara Perancis ditinggal nih gak diajak-ajak Indonesia juga gitu Indonesia belum-belom optimis jangan-jangan Indonesia malah udah terlibat tadi mas lagi kita nyajeng gak tahu gitu iya tapi kalau kayak gitu debat kayak gitu susah gak bisa dibuktiin gak bisa kita bisa bilang oh mungkin ada tapi mungkin juga enggak ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke acara bebas kalau gak ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke acara bebas mungkin kita foto dulu sebentar ini saya coba ganti view mirs dapet semua ya oh enggak gak bisa ya ini view yang mana ini ya ya oke 1 2 3 4 oke terima kasih semuanya atas kehadirannya di acara metatop kali ini sekarang kita masuk ke acara bebas terima kasih mas Agus Rifani terima kasih mas Agus semuanya 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 Terima kasih.